Pedangnya keluar dan kabut beracun memenuhi udara. Racun kelelawar. Raja bintang kelelawar biru sendiri berubah menjadi kelelawar hijau, dan racun kelelawar itu sendiri adalah kekuatan magis bawaannya. Saat dia menghunus pedangnya, racun kelelawar secara alami memenuhi udara dan langsung menyelimuti Wu Chi. Racun kelelawar pada dasarnya sangat beracun. Meskipun tidak berakibat fatal bagi ahli tingkat raja bintang, ia harus mengeluarkan banyak energi untuk mengatasinya. Di sela-sela nafas, wilayah bintang Kinglian tiba-tiba dilepaskan. Energi pedang meraum dan memblokir racun kelelawar dalam sekejap. Namun, bahkan pada saat ini, Wu Chi bahkan belum menghunus pedangnya, dan masih memegang botol anggur di tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, dia menjentikan pergelangan tangannya, dan dalam sekejap, pedang anggur tiba-tiba menyembur keluar dari botol anggur dan langsung menuju ke organ vital Blue Bat Starlord. Mengubah anggur menjadi pedang, anggur biasa berubah menjadi pedang yang paling menakutkan saat ia terbang, dan melonjak dengan niat pedang yang mengerikan. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa tidak mengubah warna mereka. Saya hanya pernah mendengar tentang pedang Wu Chi yang menghabisi 5 IBL Mesian sebelumnya, tetapi saya belum pernah benar-benar melihat Wu Chi mengambil tindakan. Baru pada saat inilah pedang anggur ini benar-benar membuat orang lain menyadari betapa menakutkannya Wu Chi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan dengan pedang minum biasa ini, hampir setengah dari orang yang hadir tidak dapat menerimanya sama sekali. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Tentu saja, mereka semua mengabaikan satu hal penting. Saat pedang Wu Chi menghabisi 5 IBL Mesian, itu hanyalah bintang patah. Meski menakutkan, sebenarnya ia memiliki kekurangan yang besar. Terlepas dari hal lain, jika Wu Chi masih berada di alam bintang patah, dia tidak akan bisa menetralisir racun kelelawar dengan mudah. Bahkan jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, itu akan sangat sulit. Tapi sekarang Wu Chi telah memasuki ranah Star Lord, tidak ada kekurangan dalam budidayanya. Akibatnya, peningkatan kekuatannya tidak dapat diukur. Menggunakan alam bintang rusak untuk memadatkan wilayah bintang pada akhirnya tidak akan mampu melepaskan kekuatan wilayah bintang sepenuhnya. Hanya dengan benar-benar melangkah ke ranah Star Lord barulah kekuatan Star Teritori dapat dilepaskan sepenuhnya. Li Yunpeng memang sudah sangat kuat, namun bahkan ia langsung melepaskan segala pikiran untuk bersaing dengan Wu Chi setelah ia melangkah ke Meishan dan melihat Wu Chi memasuki ranah Star Lord. Meskipun Blue Bat Star Lord kuat, bahkan Li Yunpeng mungkin tidak bisa menang. Menghadapi Wu Chi, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Wu Chi kesal karena dia tidak bisa berkata-kata, dan kali ini dia bermaksud mempermalukannya dan memberinya pelajaran. Tidak menggunakan pedang adalah bentuk penghinaan terbesar. Apakah kamu tidak mempertanyakan kualifikasiku untuk disebut Master Pedang? Tapi kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menggunakan pedangku. Peng, pedang anggur itu secara akurat mendarat di ujung pedang di tangan penguasa bintang kelelawar biru, menimbulkan dampak yang tumpul. Pedang anggur itu sendiri tidak kuat, tetapi energi pedang yang terkandung di dalamnya sangat menghancurkan. Hanya dengan satu pukulan, Tuan Blue Bat Star tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Sebelum datang ke sini, dia sebenarnya tidak terlalu memikirkan Wu Chi, dia selalu berpikir bahwa Wu Chi melebih-lebihkan. Tapi sekarang dia benar-benar memulainya, tekanan itu membuatnya dengan jelas merasakan kesenjangan antara dia dan Wu Chi. Dia tidak punya peluang memenangkan pertarungan ini. Namun perilaku arogan Wu Chi membuat King Bat Sing Jun merasa terhina dan malu. Begitu ujung pedang berputar, Blue Bat Star Domain meluas pada saat yang sama, langsung menuju ke arah Wu Chi. Meskipun kamu, Wu Chi, kuat, itu hanya angan-angan untuk mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkanku bahkan tanpa menggerakkan pedangmu. Dia harus memenangkan pertempuran ini, atau setidaknya memaksa Wu Chi menggunakan pedangnya, jika tidak, dia akan mati karena malu. Di bawah rasa malu, Lord Blue Bat Star telah sepenuhnya melepaskan semua keraguan, dan menggunakan gerakan menghabisi mematikannya dengan pedang yang sangat ganas. Menghadapi serangan sengit dari Blue Bat Star Lord, Wu Chi tetap bergeming. Teratai hitam bermekaran, dan pedang anggur terus terbang keluar dari pot anggur di tangannya. Setiap kali dia menyerang, dia mengenai titik lemah Blue Bat Star Lord. Di bawah selubung ramalan Tuhan, cukup bagi Wu Chi untuk memahami dengan jelas niat lawan. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa sengitnya serangan Tuhan Bintang kelelawar hijau, itu hanya akan berupa guntur yang keras dan tetesan air hujan kecil, dan tidak mungkin untuk melakukannya, benar-benar menyakiti Wu Chi. Pertarungan ini menjadi semakin menakutkan seiring berjalannya waktu. Dari awal, mereka hanya menyaksikan kegembiraan, tapi sekarang mereka benar-benar dikejutkan oleh ilmu pedang Wu Chi tanpa disadari. Jenius ilmu pedang, Wu Chi seperti ini tidak dilebih-lebihkan, dia hanya diremehkan. Sekarang, tidak ada ketegangan tentang hasil pertempuran ini. Satu-satunya hal yang membuat orang penasaran adalah apakah Blue Bat Star Lord bisa memaksa Wu Chi menggunakan pedangnya. Orang-orang di Minglong Yuan sudah dalam kesulitan saat ini. Blue Bat Star Lord tidak diragukan lagi mewakili ekspresi Minglong Yuan saat ini. Jika dia bahkan tidak bisa membuat Wu Chi menghunus pedangnya, maka hari ini akan sangat memalukan. Seiring berjalannya waktu, hampir semua orang diam-diam menyaksikan setiap konfrontasi antara keduanya. Jika Anda tidak ingin malu, setidaknya anggur dikendi Wu Chi terbatas. Setelah anggur dikendi habis, saatnya Wu Chi menghunus pedangnya, bukan? Faktanya, seperti yang diharapkan orang lain, dia terus menggunakan anggur sebagai pedang. Pada saat ini, anggur di dalam kendi sudah habis paling banyak, anggur itu akan habis sepenuhnya setelah tiga atau empat serangan pedang. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, Wu Chi berkata dengan malas, King Bat Singjun, jika kamu memiliki keterampilan lain, tunjukkan pada mereka. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa memaksanya, pedang Wu. Dengan alisnya berkedut, Blue Bat Star Lord berteriak dengan marah, kentut. Seharusnya aku mengatakan ini, gunakan keterampilan apapun yang kamu miliki. Tingkat kekuatan ini tidak cukup. Menggelengkan kepalanya sedikit, Wu Chi berkata dengan tenang, lupakan saja, kamu harus yakin akan kekalahanmu. Anggur dikendi ku masih bisa menembakkan tiga pedang. Selama kamu bisa memblokir ketiga pedang ini, kamu akan menang. Kata-kata ini terlalu sombong. Bahkan mereka yang optimis terhadap Wu Chi merasa bahwa Wu Chi terlalu percaya. Dia sudah lama tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan. Sekarang dia ingin menang dengan tiga pedang anggur. Adapun Wu Chi menggunakan kekuatan magis yang kuat, itu tidak mungkin. Jika Anda bahkan tidak menghunus pedang, bagaimana Anda bisa menggunakannya meskipun Anda memiliki kekuatan magis yang menakutkan. Namun, pada saat ini, Wu Chi tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan berteriak dengan tenang. Hukum terlarang. Setelah bertarung dengan Blue Bat Star Lord begitu lama, Wu Chi akhirnya menjadi tidak sabar. Dalam pikirannya, hukum terlarang tiba-tiba aktif. Dulu ketika hanya ada alam bintang rusak, hukum terlarang dari alam bintang teratai hijau sudah cukup untuk mengalahkan penguasa pemecah bintang. Sekarang Wu Chi telah memasuki alam Raja Bintang, kekuatan hukum terlarang juga meningkat pesat. Terus terang, bahkan jika lima IBL Maisian dibangkitkan, mereka mungkin akan dilarang masuk ke jalan sekarang. Meskipun Lord Blue Bat Star tidak lemah, dia jauh lebih buruk daripada lima IBL Maisian yang bergabung. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa memblokir hukum terlarang? Hampir seketika, kabut racun kelelawar tiba-tiba menghilang, dan bahkan seluruh wilayah bintang kelelawar biru menunjukkan tanda-tanda gemetar dan runtuh. Krisis. Pada saat ini, meskipun Blue Bat Star Master merasakan krisis yang fatal, hampir secara naluriah, dengan raungan, Blue Bat Star Lord tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya. Kelelawar cian besar yang panjangnya lebih dari 10 meter tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ceritan saja hampir membuat ruangan bergetar. Pedang anggur jatuh ke sayap Blue Bat Star Lord, tapi tidak mampu melukai Blue Bat Star Lord sama sekali. Kelelawar hijau itu sendiri adalah iblis. Untuk ibl sebesar itu, tubuhnya sendiri adalah yang paling tangguh. Sampai batas tertentu, bahkan sebanding dengan senjata ajaib, tidak peduli seberapa kuat niat pedang wuji, tidak mungkin untuk melukainya dia dengan pedang anggur saja. Itu tidak realistis. Adapun hukum terlarang hanya menyasar jalan langit dan bumi, dan tidak dapat mempengaruhi kekuatan kelelawar biru itu sendiri. Bagi iblis besar ini, hal yang paling kuat bukanlah aturan bidang bintang dan jalan raya, tetapi tubuh mereka. Setelah warna aslinya terungkap, bahkan wuji tidak bisa menahan alisnya saat ini. Wuji, keluarkan pedangmu, ayo bertarung lagi. Raungan marah keluar dari mulut kelelawar hijau, dan sepasang mata hijaunya menunjukkan rasa dingin yang menakutkan, seolah akan membekukan orang. Mengungkap wujud aslinya tentu akan menambah kekuatannya, namun nyatanya bagi Blue Bat Star Lord, hal ini sendiri sangat disayangkan. Tapi wuji bahkan tidak menghunus pedangnya, dia terpaksa sampai titik ini hanya dengan pedang anggur. Pada saat ini, dia bahkan berpikir untuk mencabik-cabik wuji hidup-hidup. Wuji mengangkat alisnya sedikit. Pada saat ini, wuji secara alami merasakan tekanan dari Blue Bat Star Lord. Nah sepertinya pernyataan sebelumnya bahwa kamu bisa mengalahkan Blue Bat Star Lord dengan menggunakan wine sebagai pedang memang agak berlebihan. Membungkuk sedikit, wuji perlahan berkata, Minglong Yuan memang luar biasa. Wulah yang merawatku sebelumnya namun, wu telah mengatakan sebelumnya bahwa sekarang wu tinggal di Minglong Yuan, tidak nyaman untuk pedang di tangannya, tangan berlumuran darah. Jika pertarungan terus berlanjut, saya khawatir akan sulit untuk menghentikannya, jadi mengapa tidak menyerah saja. Mengatakan, ini sama dengan wuji menyerah. Menyerah, kamu memaksaku untuk menunjukkan sifat asliku, dan sekarang aku harus menyerah hanya dengan satu kalimat. Kenapa? Ceritan keluar dari mulutnya lagi, dan Blue Bat Star Lord berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus melakukannya bertarung hari ini, atau kamu tidak bisa bertarung. Bertarung. Saat dia berbicara, kelelawar hijau itu melambaikan sayapnya lagi dan bergegas menuju wuji. Tak disangka, kata-kata tersebut benar-benar membuat marah wuji. Dia tidak ingin bertarung lagi karena dia tidak bisa menang hanya dengan pedang anggur, dan dia berada di nether dragon abyss, jadi dia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Tapi sekarang Blue Bat Star Lord tidak mau menyerah, seolah-olah dia pasti bisa mengalahkan wuji selama dia menunjukkan warna aslinya, tapi ini benar-benar membangkitkan kekesalan wuji. Untuk sesaat, mata wuji tiba-tiba menunjukkan cahaya dingin, dan dia berbicara dengan bangga, karena penguasa bintang kelelawar biru bersikeras memaksaku, wu tidak punya pilihan selain menyinggung, tapi, sekali lagi, kamu tidak membiarkanku belum menghunus pedang. Kualifikasi. Sombong. Pada saat ini, wuji benar-benar menunjukkan kebanggaan pada tulangnya. Lalu bagaimana jika sifat aslinya terungkap? Meskipun Blue Bat Star Lord sangat kuat dan benar-benar dapat mengancam wuji, itu hanyalah lelucon. Terus terang, jika dia berusaha sekuat tenaga, wuji bahkan tidak akan berani melawan Raja Ibel Naga Hitam, apalagi Raja Bintang Kelelawar Biru. Karena saya memberi Anda langkah-langkahnya dan Anda tidak menginginkannya, maka kali ini saya akan menamparkan wajah Anda sepenuhnya. Melihat kelelawar hijau yang berlari ke arahnya, mata wuji bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak menghindar atau menghindar. Di dojo kuno abadi, wuji memurnikan kekuatan kuno dan memperkuat tubuhnya dengan magma api tanah. Kekuatan tubuhnya sama menakutkannya. Bahkan seorang ahli budidaya Ibel mungkin tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti wuji. Itu tidak terlihat jelas ketika dia berada di alam bintang rusak, tetapi sekarang dia telah melangkah ke alam Raja Bintang, itu benar-benar tercermin. Bahkan jika dia berhadapan langsung dengan wujud asli kelelawar biru, wuji tetap tidak takut. Boom! Sebuah pukulan mengenai tubuh kelelawar hijau, dan niat pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul. Terate hitam mekar, api ajaib mendidih, dan langsung meledak di tubuh kelelawar hijau. Tidak ada yang mengira bahwa pedang pun tidak berguna. Wuji mampu menahan serangan kelelawar hijau hanya dengan kekuatan tubuh dan kemauan pedangnya. Meskipun sulit bagi wuji untuk melukai kelelawar hijau dengan serangan seperti itu, dan dia bahkan jelas-jelas ditekan oleh kekuatan kelelawar hijau tersebut, dia memang dapat memblokir serangan kelelawar hijau tersebut. Sungguh monster ini, cara pedangnya memang menakutkan, tapi kekuatan tubuhnya juga sangat menakutkan. Namun, jelas sekali bahwa orang-orang ini masih meremehkan wuji. Dengan metode wuji, jika dia ingin mengambil tindakan, bagaimana dia bisa puas dan memblokir serangan kelelawar biru. Jika Anda ingin bertarung, Anda harus menaklukkannya sepenuhnya. Karena Anda bahkan tidak ingin memberinya satu langkah pun, sobek wajahnya sepenuhnya dan injak tanah. Mengambil satu langkah ke depan, wuji membalik pergelangan tangannya, dan dua pedang anggur lagi ditebas dari pot anggur. Kali ini, pedang anggur itu menebas langsung ke mata kelelawar biru itu. Tidak peduli seberapa kuat tubuh kelelawar biru, tidak diragukan lagi matanya adalah bagian yang paling rentan, dan bahkan pedang anggur pun tidak dapat menahannya. Hal yang paling menakutkan adalah kesempatan wuji untuk menggunakan pedang anggur begitu sempurna. Ketika prasangka dewa diaktifkan, wuji telah memperkirakan hasil selanjutnya dari saat dia memilih untuk melawan kelelawar hijau. Sudut dan waktu dari dua tebasan pedang anggur itu sempurna, seperti kelelawar hijau yang memukulnya dengan sendirinya. Meskipun kelelawar hijau itu kuat, dia terkejut dengan hal ini dan tiba-tiba mengulurkan cakarnya untuk memblokir pedang anggur. Tapi tidak peduli seberapa cepat reaksi kelelawar biru, itu masih terlalu lambat setengah menit. Kedua pedang anggur itu sendiri merupakan serangan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dia menyadarinya dan mencoba memblokirnya, itu akan terlambat. Dalam sekejap, kedua matanya terkena pedang anggur di saat yang bersamaan. Bahkan dengan kekuatan kelelawar biru, bagian yang rapuh seperti mata tidak dapat menahan serangan pedang anggur. Meskipun tidak benar-benar membutakan mata, hal itu tetap menyebabkan kelelawar hijau merasakan sakit yang parah dan berkibar di udara. Tentu saja, kelelawar biru itu sendiri tidak melihat sesuatu dengan matanya. Namun menerima pukulan yang begitu keras masih membuat Green Bat panik dan sulit bereaksi untuk beberapa saat. Dengan kekuatan kelelawar biru, selama masih ada waktu jeda, ia bisa pulih dengan cepat. Tapi karena Wu Chi sudah mengambil tindakan, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk pulih? Memanfaatkan kesempatan pedang anggur untuk mengenai mata kelelawar hijau, Wu Chi tiba-tiba melangkah keluar, menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, dia meledakan energi pedang teratai hijau lagi, dan menebas keras sayap kiri kelelawar hijau. Ledakan Wu Chi dalam jarak dekat begitu mengerikan, sebelum kelelawar hijau sempat bereaksi, jari-jarinya telah menembus sayap daging dan dengan kuat menggenggam tulang sayap daging kelelawar hijau. Hentikan, ada cahaya dingin di matanya, Wu Chi tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan ledakan kekuatan bintang, dia benar-benar mengeluarkan sepotong tulang. Di bawah rasa sakit yang parah, kelelawar hijau itu sekali lagi mengeluarkan jeritan yang menusuk, tiba-tiba jatuh dari udara, dan jatuh dengan keras ke tanah. Potongan tulang yang dipatahkan dan dicabut Wu Chi kira-kira sepanjang lengan bawah. Sekarang di tangannya, tidak ada bedanya dengan pedang tajam. Langsung mengaktifkan kekuatan sihir untuk mengecilkan tanah hingga satu inci, Wu Chi menyusul kelelawar hijau itu dalam sekejap, memegang potongan tulang ini, dan menusuknya dengan keras. Uff! Dalam sekejap, tulang sayap ini tiba-tiba menembus sayap kanan kelelawar biru, menancapkannya ke tanah. Rangkaian gerakan ini bisa dikatakan seperti kelinci yang bangkit dan elang yang jatuh, begitu cepatnya hingga tidak ada seorang pun yang sempat bereaksi. Pada saat semua orang bangun, kelelawar hijau itu telah dipaku ke tanah, dan pasangannya sayap berdaging mengepak dengan darah. Terdengar jeritan nyata di mulut. Sambil mendengus dingin, Wu Chi berdiri dengan bangga di samping King Bet, pakaiannya bahkan tidak sedikit pun berantakan. Sesaat kemudian, Su Wan sudah mendarat di samping Wu Chi dan langsung memasukkan pil penawar ke dalam mulut Wu Chi. Di saat yang sama, dia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka darah di telapak tangan Wu Chi. Darah kelelawar hijau itu beracun. Meski tidak fatal, lebih baik berhati-hati. Baru pada saat itulah yang lain bereaksi sepenuhnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam menarik napas dingin udara, dan kemudian menatap Wu Chi dengan tatapan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menyeka tangannya dengan sapu tangan, Wu Chi melemparkan sapu tangan itu ke King Bet dan berkata dengan tenang, pedang yang kamu ambil sebelumnya sebenarnya adalah taring di mulutmu, kan? Aku ingin menyelak kamu, tapi lihat. Demi ibel Tuan Naganeter, aku serahkan padamu untuk saat ini tapi mulai sekarang, sebaiknya kau tidak menggunakan pedang di depanku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membicarakan pedang? Setelah mengatakan ini, Wu Chi mengabaikan semua orang dan berbalik untuk kembali ke kamar bersama Su Wan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sama. Keheningan yang mematikan. Untuk sesaat, seluruh halaman hanya bisa mendengar tangisan menyakitkan dari kelelawar hijau, dan tidak ada suara lagi yang terdengar. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang bereaksi dan melangkah maju untuk membawa kelelawar hijau itu menjauh dari halaman. Dalam pertempuran ini, Green Bet tentu saja merasa malu, tetapi bagi orang-orang Ming Long Yuan, itu adalah tamparan keras di wajah. Sebelumnya, mereka berseru bahwa Wu Chi dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Neter Dragon Order untuk berpartisipasi dalam pengorbanan kolam naga, tetapi sekarang, penguasa bintang kelelawar hijau, yang kekuatannya cukup untuk menempati peringkat 10 besar di Neter Dragon Abyss, sangat rentan di depan Wu Chi. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan orang lain menghunus pedang. Jika kita menghitungnya seperti ini, lalu siapa yang dihitung oleh orang-orang ini? Untuk sesaat, seluruh halaman benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi mengganggu, bahkan dalam jarak beberapa ratus meter. Pertarungan ini benar-benar memunculkan momentum, dan juga mengejutkan para Master Minglong Yuan yang memiliki penglihatan lebih tinggi. Hanya pada saat inilah mereka harus mengakui bahwa Wu Chi saat ini memang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja IBL kecil, dan bahkan mungkin sebanding dengan Yan Bei Chen yang asli. Pendekar pedang yang jenius jauh melampaui kemampuan mereka untuk menyinggung perasaan. Malam itu, Wu Chi akhirnya bertemu dengan Raja IBL Naga Hitam. Dia menghindari bertemu mereka sebelumnya hanya karena Raja IBL Naga Hitam ingin menguji apakah Wu Chi dan yang lainnya sekuat rumor yang beredar. Sekarang kekalahan Raja Bintang kelelawar biru sudah cukup untuk membuktikan segalanya kembali lagi. Tidak ada alasan untuk menghindarinya. Tentu saja, pada saat ini, Raja IBL Naga Hitam akhirnya menaruh minat pada Wu Chi, bukan karena si Junying, tapi karena Wu Chi sendiri. Jubah biru muda itu disulam dengan Naga Emas bercakar lima, memancarkan rasa kebangsawanan yang tak terlukiskan. Bukan karena Wu Chi belum pernah melihat Master setingkat Tianjun dan Raja IBL sebelumnya, tetapi ketika dia benar-benar melihat Raja IBL Naga Hitam, Wu Chi masih menyadari bahwa dia telah meremehkan Raja IBL Naga Hitam. Tidak peduli itu Raja I berjubah hitam, Ying Hui atau pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi yang pernah dia lihat di surga, tidak ada yang bisa menandingi Raja IBL Naga Hitam. Rasa tertekan itu bahkan membuat Wu Chi merasa seperti sedang menghadapi Raja Bintang. Namun, setelah memikirkannya, aku merasa lega. Saat ini, si Junying sudah menjadi orang kuat di level Star Lord. Jika Raja IBL Naga Hitam tidak memiliki kekuatan yang sesuai, saya khawatir si Junying tidak akan menganggapnya serius. Terlebih lagi, bahkan setelah dia mendapat berita dari penjaga bayangan, Gai Ji Uxiao sangat takut pada Raja IBL Naga Hitam. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Ibel biasa. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya, Wu Chi telah membungkuk dan berkata, Wu Chi telah bertemu dengan Raja IBL Naga Hitam. Matanya tertuju pada Wu Chi untuk waktu yang lama, dan kemudian Raja IBL Naga Hitam berkata, si Junying berkata, prestasi masa depanmu pasti akan lebih tinggi darinya, dan sekarang sepertinya itu memang benar. Dia tidak bermaksud menyembunyikannya sama sekali. Begitu dia membuka mulutnya, Raja Ible Minglong langsung mengungkapkan hubungannya, antara si Junying dan Wu Chi, tapi Wu Chi juga kecewa. Raja Iblitu konyol, Junior ini baru saja melangkah ke ranah Raja Bintang. Titik, dia jauh dari bisa dibandingkan dengan Raja Bintang Langit. Junying secara alami telah menjadi penguasa langit. Dengan sedikit mendengus, terlihat jelas bahwa Raja IBL Naga Hitam masih mencibir pada si Junying. Meskipun si Junying telah menjadi Master Bintang, dia tetap tidak bisa mengubah sikapnya. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Mari kita bicara langsung. Aku bermaksud membiarkanmu memasuki Neter Dragon Abyss. Apakah kamu bersedia? Setelah jeda sebentar, Wu Chi juga terkejut olehnya keterusterangan Raja IBL Naga Neter, membuatnya lengah. Meskipun sebenarnya, dia sudah memiliki beberapa tebakan samar di benaknya, dia langsung mengungkapnya begitu mereka bertemu, membuat Wu Chi tidak bisa berkata-kata. Setelah merenung sejenak, Wu Chi berkata, Junior ini belum tahu banyak tentang Minglong Yuan. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan apakah saya ingin bergabung dengan Minglong Yuan sekarang? Titik, kamu seperti ibu mertua, dia mendengus tidak sabar dan berkata dengan nada menghina, kamu telah menjadi IBL sekarang, dan kamu dianggap sebagai orang dari alam IBL mungkin. Ini, kata-kata itu segera mencekik Wu Chi lagi. Apa hubungannya hal ini dengan alam abadi dan alam iblis? Apakah menurut Anda semua orang di alam IBL sama sombong dan tidak berakal seperti Anda? Tentu saja, aku hanya bisa menggumamkan kata-kata ini di dalam hatiku, tapi aku tidak bisa mengucapkannya sama sekali. Ada Raja IBL di Neter Dragon Abyss, dan tidak ada kekurangan orang kecil sepertiku, aku tidak tahu mengapa Raja Iblingin aku beribadah di Neter Dragon Abyss. Titik, saat Raja IBL Naga Neter hendak mengatakan sesuatu, seseorang datang. Memasuki istana, dia melaporkan, Raja Iblis, IBL kecil ingin bertemu denganmu. Setelah mendengar ini, Naga Hitam Raja Ibl bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia sudah tahu tentang kedatangan Gai Ji Uxiao, tapi dia tidak menyangka kedatangannya akan begitu cepat dan kebetulan. Undang dia masuk, Gai Ji Uxiao akan datang, dan dia tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, Wu Chi sekarang secara nominal adalah anggota penjaga bayangan Iblis. Jika dia ingin membawa Wu Chi langsung ke Minglong Yuan, itu akan sulit untuk mengelilinginya. Akan lebih baik jika dia bisa membuat Wu Chi menyetujuinya terlebih dahulu. Sekarang Gai Ji Uxiao kebetulan ada di sini, tidak apa-apa jika menyebarkannya bersama-sama. Sesaat kemudian, Gai Ji Uxiao melangkah ke Allah utama, memegang tangannya di depannya sebagai hadiah, saya telah bertemu dengan Raja Ibl Naga Hitam. Raja Ibl kecil mendapat banyak informasi. Saya baru saja mengundang orang ke sini, dan kamu di sini. King Heng setelah mengeluarkan suara, Raja Ibl Naga Hitam mencibir ringan. Bukannya dia mendapat banyak informasi. Wu Chi sendiri adalah anggota penjaga bayangan Iblisku. Dia diundang oleh Raja Iblis. Wajar jika aku mengetahui berita itu. Gai Ji Uxiao menjawab dengan tenang sambil sedikit tersenyum. Oke, karena kamu di sini, terserah kamu untuk menjelaskan kepadanya mengapa aku ingin dia memasuki nether dragon abyss. Setelah melambaikan tangannya, Raja Ibl Naga Nether berbalik dan berdiri di atas tahta, dan berkata dengan santai. Tidak masuk akal bagi Raja Ibl untuk mengatakan ini. Wu Chi awalnya adalah anggota penjaga bayangan Iblisku. Mengapa dia memasuki nether dragon abyss? Gai Ji Uxiao bertanya dengan tenang sambil menatap Raja Ibl Naga Nether dengan tenang. Bah, Gai Ji Uxiao, bagaimana kamu bisa mengetahui wajah munafik seperti itu? Memutar matanya, Raja Ibl Naga Hitam mencibir, kamu tidak akan memberitahuku tentang upacara Iblis, kamu tidak mengetahuinya, kan? Festival Ajaib. Setelah mendengar empat kata ini, Wu Chi merasa sedikit berdebar di hatinya. Meskipun dia sebenarnya tidak tahu apa itu festival Iblis, dia bisa menyimpulkan tiga atau empat poin dari namanya saja. Menyebutkan upacara Iblis. Gai Ji Uxiao hanya bisa mengangkat alisnya dan berkata perlahan, informasi Raja Ibl cukup bagus tapi, menurutmu mengapa aku akan memberikan Wu Chi kepadamu Minglong Yuan? Raja Iblis, yang tidak takut seperti Gai Ji Uxiao, bertanya dengan tenang. Penjaga bayangan Ibl baru saja dibentuk. Bahkan dengan statusmu sebagai Ibl kecil, kamu hanya memiliki satu tempat untuk berpartisipasi dalam upacara sihir, kan? Atau, Ibl kecil itu ingin mengatakan bahwa kamu sendiri tidak akan berpartisipasi dalam sihir upacara. Dia menatap Gai Ji Uxiao dengan dingin, Raja Ibl Naga Hitam berkata dengan suara yang dalam. Mengangkat alisnya, Gai Ji Uxiao tidak menyangka bahwa Raja Ibl Naga Hitam memiliki banyak informasi sehingga dia bahkan mengetahui hal ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah keyakinan terbesar yang dimiliki Raja Ibl Naga Hitam dalam menyeret Wu Chi ke jurang Naga Hitam. Tentu saja, bahkan Gai Ji Uxiao pun tidak mengetahuinya. Faktanya, berita itu sama sekali tidak diketahui oleh Raja Ibl Naga Hitam, tetapi diberitahukan kepadanya oleh si Junying. Bahkan Raja Ibl Naga Hitam kesulitan memahami mengapa Gai Ji Uxiao, yang berada di pihak Dao Abadi, lebih berpengetahuan tentang upacara besar Dao Ibl daripada dirinya. Ini tidak masuk akal, tapi ini benar. Setidaknya, reaksi Gai Ji Uxiao sekarang sudah cukup untuk membuktikan keaslian perkataan si Junying. Maaf, haruskah kamu memberitahuku dulu, apa sebenarnya upacara iblitu? Wu Chi berkata tanpa daya, sambil merentangkan tangannya. Masalah ini jelas ada hubungannya dengan dia, tapi sekarang dia tidak tahu apa-apa, itu terlalu memalukan. Bintang langit, si Junying membaca kembali informasi penting yang disajikan di bawah ini. Lalu perlahan mengusap alisnya dan berbisik pada dirinya sendiri, mulai kembali upacara ibl akankah leluhur dari jalan iblah akhirnya tidak mampu menanggungnya lagi. Sisi alam abadi, pada kenyataannya, kendali si Junying terhadap berita di alam ibiauh lebih tajam dari yang dibayangkan orang lain. Bahkan bisa dikatakan ini adalah kesempatan yang telah dinantikannya selama bertahun-tahun. Meskipun alam ibl telah memblokir berita tersebut, karena dia bisa mendapatkan berita tersebut, dia pasti mendapat berita dari pengadilan surgawi juga, bukan? Saya hanya tidak tahu bagaimana reaksi surga kali ini. Namun, bagaimanapun juga, ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik baginya. Namun, jika spekulasi tersebut benar, berapa banyak orang yang akan meninggal kali ini? Surga ke-33, 3. Wajah Kaisar Surga Sangat Suram Dia mengendalikan pengadilan surgawi dan alam ibl selalu menjadi duri di sampingnya. Selama bertahun-tahun, alam ibl telah diam, namun faktanya, sejak Yan Bei Chen lahir, dia punya firasat bahwa nenek moyang jalan ibl akan mau berdiam diri. Kali ini, niat untuk membuka kembali upacara ibl sudah jelas. Setelah penguasa alam ibl keluar dari alam iblis, pasti akan ada badai berdarah lainnya. Meskipun kekuatan pengadilan surgawi masih sangat kuat, pada kenyataannya, kekuatan ini hanya di permukaan. Faktanya, bahkan di dalam pengadilan surgawi pun selalu ada perselisihan. Belum lagi kekuatan-kekuatan yang secara nominal milik surga, namun sebenarnya sama sekali tidak dikendalikan oleh surga. Begitu terjadi perang lagi dengan alam iblis, hal itu mungkin akan membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pemerintahan surga, yang tidak akan pernah dia toleransi. Dalam sekejap, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata kaisar surga, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kemarilah, panggil penguasa bintang kegelapan untuk menemuiku. Penguasa bintang kegelapan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menjaga tepian alam iblis. Dia juga bisa mengatakan itu tentang alam iblis. Dalam keadaan saat ini, memanggil raja bintang kegelapan sudah cukup untuk menjelaskan sikap kaisar surga. Menghabisi bukanlah tujuan, tapi harus menjadi cara yang paling efektif. Titik, Upacara Besar Ibl adalah upacara termegah di alam ibi kita, dan ini juga merupakan panggung untuk memilih talenta paling menonjol pada saat itu. Leluhur Dao Ibl secara pribadi akan maju untuk memberi penghargaan kepada para jenius luar biasa di upacara. Selama kamu memiliki kekuatan untuk menonjol dari upacara besar iblis, kamu pasti akan bangkit seperti komet. Gai Jiuxiao memandang Wu Chi dan berkata perlahan, ribuan tahun yang lalu, kakak senior yang bangkit di upacara Ibl dan kemudian memasuki istana iblis. Nama Yan Bei Chen disebutkan lagi, Wu Chi mau tidak mau merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya. Di alam iblis, sepertinya apapun yang terjadi, Yan Bei Chen adalah nama yang tidak bisa dihindari. Tentu saja, selain para jenius yang bangkit dalam upacara iblis, kekuatan di belakang mereka juga akan diberi hadiah. Bahkan sampai batas tertentu, itu sudah cukup untuk menyebabkan perubahan pada struktur kekuatan utama. Pada Raja Ibl Naga Hitam, dia melanjutkan, Raja Ibl Naga Hitam ingin kamu memasuki jurang naga hitam karena dia ingin kamu berpartisipasi dalam upacara iblis sebagai orang dari jurang naga hitam selama kamu bisa bersinar dalam upacara iblis, kamu tidak hanya akan mampu. Kamu mendapat manfaat besar, dan kamu juga akan membuat Minglong Yuan bangkit. Apakah kamu mengerti sekarang? Melirik Gai Ji Uksiao, Raja Ibl Minglong memiliki sedikit ejekan di matanya, tapi dia tidak berbicara sama sekali. Apa yang dijelaskan Gai Ji Uksiao hanyalah sebagian dari makna upacara iblis, tapi alasan terpenting tidak disebutkan. Upacara agung di Mendau tidak pernah menjadi kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan di alam iblis, tetapi upacara akbar yang menunjuk pada Dao dan surga abadi. Sampai batas tertentu, hal ini bahkan dapat dilihat sebagai pendahuluan dari deklarasi perang melawan keabadian. Semua orang kuat yang bangkit dalam upacara iblakan menjadi garda depan untuk keluar dari alam ibl dan menyerang surga. Terjebak di alam ibl selalu menjadi penderitaan terbesar bagi orang-orang yang berada di jalur iblis. Menerobos alam iblis, menggulingkan pengadilan surgawi, dan berbagi dunia dengan orang-orang di jalan abadi selalu menjadi impian banyak orang di jalan iblis, dan upacara jalan ibl diadakan untuk mewujudkan impian ini. Hanya saja kekuatan demonik Dao belum cukup untuk keluar dari alam demonik. Bahkan upacara besar demonik Dao sebelumnya hanya digunakan sebagai sarana untuk memilih para jenius, dan orang-orang sudah lupa bahwa arti asli dari demonik Dao upacara sebenarnya untuk menyatakan perang terhadap upacara imortal Dao. Wu Chi berasal dari jalan abadi, dan pernah menjadi permaisuri putri Chang Ning. Dengan identitas seperti itu, dia secara alami bukanlah anggota sebenarnya dari jalan iblis. Gai Jiuk Xiao sengaja tidak menyebutkan hal ini karena dia tidak ingin Wu Chi mengetahui hal ini sebelumnya. Raja Ible Minglong telah mengetahui hal-hal ini dari si Junying. Sekarang dia melihat bahwa Gai Jiuk Xiao sengaja menyembunyikan hal-hal ini, dia secara alami menjadi lebih sadar. Namun, saat ini, dia secara alami tidak akan mengekspos Gai Jiuk Xiao. Wu Chi tentu saja tidak mengetahui maksudnya dan mengangguk sedikit, Raja Ible baru saja mengatakan bahwa hanya ada satu kuota bagi penjaga bayangan ibl untuk berpartisipasi dalam upacara iblis. Seluruh alam iblis untuk mencegah para jenius menjadi monopoli kekuasaan, sulit untuk maju, dan kuota yang dapat diberikan oleh setiap kekuatan terbatas. Dengan cara ini, lebih banyak master akan muncul di festival sihir, dan itu tidak akan terjadi sebuah panggung bagi negara-negara besar untuk bertarung satu sama lain. Gai Jiuk Xiao menjelaskan lagi, pengawal bayangan didirikan belum lama ini, dan menurut aturan, hanya ada satu kuota, jadi bukan tidak mungkin untuk kamu untuk berpartisipasi dalam upacara iblis sebagai orang dari Minglong Yuan. Gai Jiuk Xiao terdiam, dia menatap ke arah Raja Ibl Naga Hitam lagi dan melanjutkan kali ini, namun, jika Raja Iblingin kamu bergabung dengan jurang Naga Hitam, dia bisa tidak merekrutmu begitu saja dengan omong kosong seperti itu, kan? Dia mendengus dingin, dan Raja Ibl Naga Hitam secara alami mengerti, Gai Jiuk Xiao mengambil kesempatan itu untuk menaikkan persyaratan. Matanya tertuju pada Wu Chi lagi, dan Raja Ibl Naga Hitam berkata perlahan, Longtan adalah tempat warisan paling berharga dari jurang Naga Hitam kami. Selama kamu beribadah di jurang Naga Hitam, kamu secara alami dapat berpartisipasi dalam pengorbanan Longtan. Manfaatnya saya pikir Ibl kecil itu seharusnya tahu lebih baik. Anda bisa bertanya padanya apakah itu sepadan. Dia melirik ke arah Gai Jiuk Xiao tanpa sadar, tetapi melihat Gai Jiuk Xiao perlahan menganggupkan kepalanya dan berkata, ya, itu kolam naga berisi darah naga dan nafas naga. Untuk kekuatan, peningkatannya akan sangat membantu. Anda baru saja memasuki ranah Star Lord. Jika Anda bisa memasuki kolam naga, Anda setidaknya bisa menghemat kerja keras seribu tahun. Selain itu, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga, yang juga akan sangat bermanfaat bagi peningkatan wilayah bintang. Mendengar kata-kata Gai Jiuk Xiao, Wu Chi secara alami memahami nilai pengorbanan Longtan. Tanpa beribadah ke Neter Dragon Abyss, mustahil bagi orang luar mendapatkan kesempatan seperti itu. Dengan sedikit mendengus, Raja Ibel Neter Dragon melanjutkan, Selain itu, aku, rumah harta karun Neter Dragon Abyss juga akan dibukakan untukmu. Baik itu warisan kekuatan magis atau harta karun, kalian masing-masing dapat memilih tiga item. Warisan Neter Dragon Abyss untuk waktu yang lama, harta dan kekuatan supernatural yang dikumpulkan di perbendaharaan bahkan sebanding dengan yang ada di Istana Iblis. Melirik ke arah Gai Jiuk Xiao, Raja Ibel Naga Hitam melanjutkan, Selain itu, aku juga bisa memberikan beberapa baju besi ajaib dan prajurit sihir kepada penjaga bayangan Ibel. Bagaimanapun juga, itu bisa dianggap sebagai hadiah untuk Raja Ibel kecil. Wu Chi secara nominal dia berasal dari Demon Shadow Guard. Jika dia ingin memburu Wu Chi, dia tentu harus memberi beberapa keuntungan kepada Gai Jiuk Xiao. Gai Jiuk Xiao juga cukup puas dengan ini. Latar belakang keluarganya sebenarnya tidak terlalu kaya. Mampu mendapatkan janji dari Raja Ibel Naga Hitam sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan penjaga bayangan ke level yang lebih tinggi. Wu Chi juga tidak bodoh. Dia secara alami memahami bahwa tidak perlu menolak hal sebaik itu. Namun, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk mengajukan beberapa syarat sekarang, itu bukanlah Wu Chi. Sambil memegang tinjunya sedikit, Wu Chi perlahan berkata, Terima kasih Raja Iblatas cintamu. Namun, aku juga punya tiga syarat. Kuharap Raja Ibl setuju. Ceritakan padaku tentang itu. Dan dia juga berada di Minglong. Seperti yang diharapkan, wajah Raja Ibl berubah sama sekali. Dan dia berbicara langsung. Pertama, pemujaanku di Neter Dragon Abyss hanyalah sebuah transaksi. Aku tidak terikat oleh Neter Dragon Abyss dan bisa datang dan pergi dengan bebas. Oke, dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Chi akan dengan tulus bergabung dengan Minglong Yuan. Seperti yang dikatakan Wu Chi, itu hanyalah transaksi di mana setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kedua, Su Wan dan Li Yunpeng ikut denganku. Kuharap mereka bisa ikut denganku ke Longtan untuk berpartisipasi dalam pengorbanan. Sedikit mengernyit, Raja Ibl Minglong berkata dengan suara yang dalam, Li Yunpeng adalah murid si Junying, jadi wajar saja, dia bisa masuk Longtan, tapi Su Wan ini sepertinya berasal dari Sekte Suan Ming, kan? Tidak masalah apakah dia dari Sekte Suan Ming? Yang penting dia milikku. Wu Chi memandang ke arah kegelapan kata Naga Setan dengan tenang. Setelah mengamati Wu Chi lebih dalam, Raja Ibl Naga Hitam mengangguk sedikit, ya. Raja Ibl Naga Hitam menyetujui kedua syarat tersebut. Wu Chi tidak terkejut Anda berjanji. Dengan kilatan di matanya, Wu Chi perlahan mengatakan syarat terakhir, saya ingin melihat dua orang, dan mereka masih di tangan si Junying. Yuan Ziyi dan Raja Ibl Huan Xi sama-sama dikendalikan oleh si Junying dibawa pergi, dan si Junying juga meminta Li Yunpeng untuk mengirimkan berita, yang membuktikan hal ini. Sekarang Wu Chi tidak dapat kembali ke jalan abadi, dia tentu saja harus menemukan cara untuk meminta si Junying mengirim orang ke sini. Mendengar kondisi Wu Chi, alis Raja Ibl Naga Hitam tiba-tiba melonjak. Itu bukan karena hal lain, tapi karena si Junying sudah menduga bahwa Wu Chi akan membuat kondisi ini ketika dia mendengarnya. Setelah merenung sejenak, Raja Ibl Naga Hitam perlahan mengeluarkan surat dari tubuhnya dan melemparkannya ke Wu Chi, si Junying sudah menebak permintaanmu. Ini adalah surat yang dia minta agar seseorang bawakan untukmu, katanya secara alami akan mengerti apa yang dia maksud setelah membacanya. Dia sedikit terkejut, bahkan Wu Chi tidak menyangkasi Junying bisa memahami pikirannya dengan begitu akurat. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil surat itu, perlahan membukanya dan membaca isi surat itu beberapa kali sebelum menenangkan diri. Dia perlahan mengangkatnya, tangannya dan mengubah surat itu menjadi abu. Terima kasih, Raja Iblis. Saya menyetujui hal ini, semua. Syarat yang harus disebutkan telah disebutkan, dan sekarang Wu Chi tentu saja tidak punya alasan untuk menolak lagi. Dia membungkuk sedikit dan memberi hormat, yang dianggap sebagai persetujuan yang sebenarnya. Surat si Junying sangat singkat, hanya beberapa kalimat, tapi bagi Wu Chi, ini sudah cukup. Surat itu mengatakan bahwa Yuan Ziyi diterima sebagai murid oleh si Jun. Dia sekarang berada pada titik kritis dalam kultifasinya dan akan menerobos ke Star-Lord. Yang paling penting adalah si Junying mengatakan bahwa Demon Lord of Joy sudah dalam perjalanan ke Minglong Yuan. Setelah pengorbanan Long Tan selesai, Wu Chi secara alami akan dapat melihat Demon Lord of Joy. Memberi tahu Wu Chi bahwa Yuan Ziyi telah diterima sebagai muridnya berarti memberi tahu Wu Chi bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Yuan Ziyi. Adapun membiarkan Raja Ibl Huan Ziyi datang ke Minglong Yuan, itu berarti menggunakan mulut Raja Ibl Huan Ziyi untuk membuktikannya apa yang dia katakan itu benar. Bagaimanapun, dia bisa berbohong dan menipu Wu Chi, tapi Raja Ibl Huan Ziyi tidak akan pernah menipu Wu Chi. Dengan surat seperti itu, Wu Chi tentu tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Tentu saja sikap si Junying juga tercermin dalam surat ini. Dia hanya ingin Wu Chi beribadah ke jurang naga hitam. Jika Wu Chi menolak permintaan Demon Lord Nether Dragon, dia secara alami tidak akan bisa tinggal di Nether Dragon abyss, dan tentu saja dia tidak akan bisa melihat Demon Lord Huan Ziyi. Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana. Meskipun Wu Chi tidak menyukai tipu muslihat si Junying, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya, dia harus mengakui bahwa pengaturan si Junying kedap air dan membuatnya tidak bisa marah sama sekali. Kembali ke kamar, Wu Chi dengan kasar menjelaskan masalahnya kepada Ziyi, yang juga membuat Ziyi merasa lega. Meskipun Wu Chi telah mengatakan sebelumnya bahwa Raja Ibl Naga Hitam mungkin tidak memiliki niat buruk terhadapnya, tapi dia tidak memahami kebenarannya, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar kedatangan Raja Ibl bahagia saja sudah membuat Su Wan sedikit gelisah. Awalnya dia ingin beristirahat di ruangan terpisah, tapi sekarang setelah mendengar ini, dia menolak untuk pergi dari sisi Wu Chi. Tentu saja, pemikiran kecil Amelia Su ini tidak perlu disebutkan lagi. Setelah Wu Chi pergi, Gai Ji Uxiao mendiskusikan beberapa detail dengan Raja Ibl Minglong, lalu bertemu Li Yun Peng lagi, dan juga meminta Li Yun Peng untuk bergabung dengan Minglong Yuan. Tentu saja, sebagai perbandingan, perlakuan Li Yun Peng tidak sebaik Wu Chi. Selain bisa ikut serta dalam pengorbanan Long Tan, dia hanya bisa memilih satu kekuatan magis dan harta karun dari rumah harta karun Minglong Yuan. Ini karena Li Yun Peng juga menunjukkan kekuatan yang besar saat menghadapi Master Minglong Yuan sebelumnya. Kalau tidak, saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa memasuki rumah harta karun. Malam yang tak bisa berkata-kata. Keesokan paginya, seluruh Minglong Yuan benar-benar sibuk. Sebenarnya tidak banyak orang yang bisa mengikuti pengorbanan Long Tan, namun meski hanya menonton upacaranya saja, mereka tetap bisa mendapatkan banyak keuntungan. Terlebih lagi, ini adalah upacara terpenting di Minglong Yuan, dan persiapannya saja sudah cukup orang-orang ini. Ya, saya sibuk dari pagi hingga matahari sudah tinggi di langit, lalu akhirnya saya menyiapkan semuanya dan memulai pengorbanan Long Tan. Mengikuti Teng Snake Singjun ke kolam naga, mata Wu Chi secara alami tertuju pada kolam naga. Meski masih jauh, dia bisa dengan jelas merasakan nafas samar naga di kolam naga. Long Tan memang tidak besar, lebarnya paling banyak hanya sekitar 100 meter, namun kawasan sekitar Long Tan sudah ramai dikunjungi orang. Setelah dilihat sekilas, ada beberapa orang yang pernah merepotkan Wu Chi dan yang lainnya sebelumnya. Ini hanya berbeda dari penghinaan awal. Pada saat ini, semua orang memandang Wu Chi dengan kagum. Kecuali beberapa orang, tidak ada permusuhan di mata mereka. Hal ini tentu saja terkait dengan tampilan kekuatan Wu Chi yang sangat kuat, namun berita bahwa Wu Chi telah menjadi murid Minglong Yuan juga merupakan penyebab besar dari faktor tersebut. Lagi pula, jika kamu bergabung dengan Underworld Dragon Abyss, kamu akan dianggap sebagai salah satu milikmu sendiri, jadi penghinaan sebelumnya tidak akan terlalu sulit untuk diterima. Bahkan banyak orang dari Minglong Yuan masih merasa bangga saat melihat Wu Chi. Tidak jauh dari situ, Raja Ibel Naga Hitam, dikelilingi oleh beberapa ahli, terbang ke langit di atas Long Tan, melihat ke bawah ke kolam naga, dan berkata dengan suara yang dalam, saya mengumumkan bahwa pengorbanan Long Tan telah resmi dimulai. Raja. Ibel Naga Hitam menyelesaikan kata-katanya. Pada saat yang sama, ketika ratusan master tingkat Raja Bintang terbang ke langit, warna asli mereka muncul di langit pada saat yang bersamaan. Masing-masing Raja Bintang ini adalah Ibel Besar dengan darah murni, dan kekuatan bintang serta energi Ibli yang menakutkan meresap ke seluruh Long Tan. Setelah terbang di udara beberapa saat, Iblik Besar ini membuat luka di tubuh mereka satu demi satu, membiarkan darah mengalir keluar, dan jatuh ke dalam kolam naga. Proses ini adalah proses pengorbanan. Semakin banyak darah Ibi Besar yang disuntikkan ke dalam kolam naga, aura di kolam naga menjadi semakin kuat. Nafas naga yang menakutkan dapat membuat orang merasakan penindasan bahkan dari jarak yang jauh. Yang lebih lemah mau tidak mau berlutut di bawah tekanan nafas naga. Aduh! Dalam sekejap, Raja Ibl Naga Hitam juga menunjukkan wujud aslinya di udara. Neter Dragon sepanjang 100 meter membubung di atas Long Tan, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, Ibi Besar di langit menyebar, dan orang-orang di dekat neter Dragon Tan berlutut untuk beribadah pada saat yang bersamaan. Raungan naga lainnya terdengar, dan dalam sekejap, beberapa tetes darah naga hitam perlahan menetes dari cakar Raja Ibl Naga Hitam. Saat darah naga jatuh ke dalam kolam naga, seluruh kolam naga mendidih sepenuhnya. Dalam keadaan kesurupan, seolah-olah auman ribuan naga terdengar, dan naga hantu yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari kolam naga, mengoyak langit. Bas! Dalam sekejap, Wu Chi tiba-tiba merasakan token naga hitam di tangannya terasa panas. Tidak diperlukan penjelasan, Wu Chi juga mengerti bahwa sudah waktunya untuk memasuki longtan. Setelah melirik Su Wan, Wu Chi dan Su Wan terbang menuju longtan pada saat bersamaan. Faktanya, saat ini, semua yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki longtan sudah berangkat pada waktu yang sama dan terbang menuju longtan. Di saat yang sama, Raja Ibel Naga Hitam juga kembali kewujud manusianya, duduk di kursi di sebelah longtan, dan menyaksikan dengan dingin saat orang-orang ini memasuki longtan. Di kejauhan, Gai Ji Uxiao hanya bisa sedikit menyipitkan matanya. Ia memang sudah pernah mendengar nama pengorbanan longtan, namun nyatanya baru kali ini ia benar-benar melihat pengorbanan longtan dengan matanya sendiri. Dari sudut pandangnya, dia secara alami dapat melihat bahwa garis keturunan iblib besar itu dan Raja Ibel Naga Hitam adalah kunci untuk menstimulasi kekuatan di longtan. Kolam naga saat ini tidak dapat diakses oleh siapapun yang menginginkannya. Tanpa ordo naga hitam, terbang ke kolam naga bukanlah sebuah peluang, melainkan krisis yang fatal. Kesempatan seperti itu akan membuat orang lain bersemangat, bahkan dia pun akan sedikit bersemangat. Namun, jelas bahwa Raja Ibel Naga Hitam tidak akan mengizinkannya masuk ke longtan. Tentu saja, bagi Gai Ji Uxiao, itu hanya sedikit menarik. Bagaimanapun, fondasi istana ibiauh lebih dalam daripada fondasi minglong abis. Jika tidak, kekuatannya tidak akan meningkat secepat itu. Sesaat kemudian, Wu Chi juga jatuh ke dalam kolam naga. Di tengah auman bayangan naga hantu, Wu Chi dapat dengan jelas merasakan kekayaan darah naga di kolam naga. Saat dia jatuh ke dalam kolam naga, dia mulai melemahkan tubuhnya. Dalam satu pemikiran, wilayah bintang Qinglian tiba-tiba dilepaskan, dan Wu Chi segera mulai memurnikan nafas dan darah naga di sekitarnya. Ini adalah kekuatan paling murni. Tidak hanya dapat melemahkan tubuh, tetapi juga sangat membantu dalam memadatkan bidang bintang. Pada saat ini, Wu Chi bahkan bisa merasakan bayangan naga hitam memasuki bidang bintangnya. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, kekuatan Wu Chi juga meningkat pesat, dan bidang bintang yang awalnya tidak stabil menjadi stabil sepenuhnya. Hasil panen yang diperoleh hanya dengan satu batang dupa bahkan bisa bernilai kerja keras selama puluhan tahun. Namun, yang benar-benar mengejutkan Wu Chi bukanlah ini, tapi pedang bantalan bayangan di tubuhnya. Pada saat ini, Wu Chi dapat merasakan ada kekuatan di bawah kolam naga yang menarik pedang ying-ying, menggodanya untuk menyelam di bawah kolam naga. Selama ini, pedang Cheng Ying sepertinya diam. Kecuali fakta bahwa pedang Cheng Ying menolak pilihan pedang abadi lainnya oleh Wu Chi di istana pedang, tidak ada reaksi bagaimana mungkin Wu Chi tidak tergerak olehnya. Setelah sedikit ragu, Wu Chi segera berhenti ragu-ragu dan tiba-tiba tenggelam ke dasar longtan. Namun nyatanya, langkah tersebut tidak menarik perhatian siapapun. Kekuatan yang dirangsang oleh longtan itu sendiri berada di dasar longtan. Semakin jauh Anda turun, semakin kuat kekuatan yang dapat diserapnya, namun semakin besar pula tekanan yang harus Anda tanggung. Ordo naga hitam sebenarnya mengandung jejak jiwa naga. Wu Chi dan yang lainnya mampu menyerap kekuatan ini dengan aman di kolam naga karena penindasan jiwa naga di Ordo naga hitam. Namun saat Anda masuk lebih dalam ke dalam kolam naga, kekuatan penekan jiwa naga akan menjadi semakin lemah hingga menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menyempurnakan kekuatan di longtan. Oleh karena itu, kebanyakan orang sebenarnya sengaja mengendalikan diri dan tidak akan menyelam terlalu jauh ke dalam longtan. Faktanya, Wu Chi segera mengetahui hal ini setelah menyelinap ke longtan. Namun, reaksi pedang bantalan bayangan di tubuhnya saat ini memaksa Wu Chi mengertakkan gigi dan terus menyelam lebih dalam ke longtan. Longtan yang tampak kecil sebenarnya memiliki perasaan tanpa dasar. Setelah Wu Chi menyelam ratusan meter, kekuatan jiwa naga pada token naga hitam hampir tidak terdeteksi. Wu Chi harus menahan nafas dan kekuatan naga yang menakutkan di sekitarnya. Untungnya, tubuh Wu Chi sendiri sangat sempurna. Bahkan tanpa Ordo naga hitam, dia dapat terus menyempurnakan kekuatan di sekitarnya. Namun, semakin dalam penyelaman, tekanan pada tubuh juga meningkat. Sekitar 300 meter kemudian, Wu Chi terpaksa berhenti menyempurnakan kekuatan di longtan dan menopang wilayah bintang teratai hijau untuk menahan tekanan di sekitarnya. Namun, reaksi pedang Cheng Ying menjadi semakin intens, dan bahkan terbang keluar dari tubuh Wu Chi tanpa terkendali. Wu Chi memegangnya di tangannya, membuat Wu Chi terus menyelam lebih dalam ke longtan. Perasaan ini mengingatkan Wu Chi saat dia bertemu dengan ular piton hitam di Kunlun. Ular piton hitam itu berubah menjadi naga dan kemudian membawanya menyelinap ke dasar tan dan memasuki dunia penjara yang gelap. Namun, apa yang sekarang menariknya ke dasar tan telah menjadi pedang bantalan bayangan. Itu adalah Wu Chi. Kalau tidak, jika itu orang lain, dia tidak akan mampu menahan tekanan di sekitarnya. Jika dia menyelam dengan paksa, bidang bintang akan hancur setelah lebih dari 300 meter. Faktanya, bahkan Wu Chi merasa dia tidak dapat menahan tekanan di sekitarnya saat ini. Saat ini, kedalaman penyelaman Wu Chi ke longtan baru mencapai nilai kritis 500 meter. 500 meter kemudian, Wu Chi tiba-tiba merasakan pencerahan. Di bawah kolam naga, jauh lebih luas dari yang dibayangkan, tapi tekanannya juga jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah melampaui garis 500 meter, bahkan kekuatan medan bintang tidak dapat menghentikan penetrasi Long Wei. Dalam sekejap, bahkan dengan kekuatan tubuh Wu Chi, benang merah sudah merembes keluar dari pori-porinya adalah kekuatan naga yang menakutkan itu menunjuk langsung ke jiwa, dan bahkan membuat Wu Chi merasa jiwanya akan runtuh jika dia tidak mundur. Namun, pedang Cheng Ying masih menyaret Wu Chi untuk terus menyelam. 600 meter, 700 meter. Tekanan pada Wu Chi semakin meningkat. Bukan hanya pori-pori yang mengeluarkan darah di tubuhnya, telinga, hidung, mulut, dan mata sepertinya darah mengalir keluar dari mana-mana lubang. Pada saat ini, Wu Chi dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak bisa turun lagi, jika tidak, dia akan benar-benar mati di bawah kolam naga. Dengan tarikan tiba-tiba, Wu Chi menghentikan kekuatan yang jatuh dan perlahan menyuntikkan kekuatan bintang ke pedang Ying Ying, mencoba menenangkan pedang Ying Ying yang gelisah. Merasakan kemauan Wu Chi, pedang Cheng Ying bergetar beberapa saat, dan sepertinya menyadari bahwa Wu Chi telah mencapai batasnya. Namun, pedang Cheng Ying masih tidak mau menyerah. Sesaat, niat pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul dari pedang Cheng Ying meledak dan langsung melindungi Wu Chi. Bahkan sebelum Wu Chi sempat bereaksi, pedang Cheng Ying tiba-tiba menukik lagi di bawah selubung niat pedang ini, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. 800 meter, 900 meter. Hanya pada saat inilah Wu Chi benar-benar dapat melihat dasar Tan. Dia memperkirakan secara kasar bahwa panjang long Tan hanya sekitar 1000 meter, dan yang menarik pedang Cheng Ying untuk menyelam dengan liar di dasar Tan adalah ukuran yang sangat besar, kerangka. Daging dan darahnya sudah lama membusuk dan menghilang, dan sekarang yang tersisa hanyalah kerangka. Namun, kerangka ini saja sudah memiliki panjang ratusan meter. Samar-samar terlihat bahwa ini adalah kerangka naga hitam. Nafas naga yang menakutkan dan kekuatan naga di kolam naga juga terungkap dari kerangka ini. Naga meter ini mungkin telah mati entah berapa ribu tahun, tapi sisa kekuatannya masih sangat menakutkan. Jika bukan karena niat pedang menakutkan yang tiba-tiba meledak dari pedang Cheng Ying, Wu Chi bahkan tidak akan mati mampu mencapai dasar Tan. Lihat kerangka ini. Adegan ini juga merupakan kejutan besar bagi Wu Chi. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah apa yang ada di baliknya. Pedang Cheng Ying tidak puas melihat kerangka ini, tapi pedang itu terbungkus dalam niat pedang dan menusuk keras ke arah tengkorak kerangka naga hitam. Aduh! Dalam sekejap, suara omen naga yang menakutkan tiba-tiba meledak di jiwa Wu Chi. Dalam sekejap, Wu Chi merasa jiwanya akan mabuk, seolah kesadarannya sedikit kabur. Namun, pedang Cheng Ying tidak terpengaruh sama sekali, dan menyeret Wu Chi dan menusuk tengkorak Minglong. Ledakan, saat pedang Cheng Ying menembus, sepertinya seluruh kerangka bergetar, dan seluruh longtan mendidih. Raja Ibel Naga Hitam yang sedang duduk di sebelah kolam naga tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut di matanya, dan mau tidak mau terbang di atas kolam naga lagi. Dia bisa merasakan gerakan aneh di longtan, tapi dia tidak bisa mendeteksi sumber gerakan aneh itu sama sekali. Pada saat yang sama, di bawah kolam naga, suara meneru terdengar lagi di jiwa Wu Chi. Sialan bagaimana mungkin kamu? Bukankah kamu telah diganggu dan bahkan jiwa pedang telah tersebar? Kalimat ini kembali mengejutkan jiwa Wu Chi. Naga Hitam ini sebenarnya masih hidup. Apakah kamu Naga Hitam ini? Wu Chi berusaha keras untuk bertanya. Eh, mendengar perkataan Wu Chi, Minglong terkejut sesaat, lalu tertawa, itu dia ha ha, itu dia. Biar ku bilang saja, jiwa pedangnya sudah lama tersebar, bagaimana bisa masih ada. Di sini, ternyata kamu telah mengenali lelaki kecil sebagai tuanmu. Namun, lelaki kecil itu agak lemah ha, apa yang bisa kamu lakukan pada leluhur tanpa jiwa pedang? Junior Wu Chi, temui senior Minglong. Wu Chi segera memberi hormat tanpa ragu-ragu setelah memastikan identitas pihak lain. Pedang Cheng Ying mungkin tidak takut pada Naga Hitam ini, tapi dia masih jauh dari itu. Anak kecil, bawa pedangmu lebih jauh sebelum kamu berbicara. Suara Minglong terdengar lagi, dan sepertinya kekuatan naga di sekitarnya juga telah menghilang. Wu Chi tanpa sadar ingin menyarungkan pedangnya, tetapi pada saat dia hendak menghunus pedangnya, jiwa pedang itu tiba-tiba bergetar, menyebabkan Wu Chi terbangun secara tiba-tiba. Sekarang pedang pembawa bayangan ditusuk ke tengkorak Naga Hitam, itulah sebabnya dia memperingatkan Naga Hitam untuk berbicara dengannya, tetapi Wu Chi ingat dengan jelas bahwa alasan mengapa dia bisa menusuk pedang ini sebelumnya tidak didasarkan pada kemampuannya sendiri, tapi mengandalkan niat pedang yang dilancarkan oleh pedang Cheng Ying. Pedang Cheng Ying sendiri mungkin tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Jika dia mencabut pedangnya dengan paksa, siapa yang yakin dia bisa menusuk pedang kedua? Begitu dia kehilangan perlindungan pedang Cheng Ying, dia takut dia akan dihancurkan oleh kekuatan naga yang menakutkan ini dalam sekejap. Jika naga dunia bawah ini mempunyai sedikit kebencian terhadapku, kepada siapa aku akan menangis? Begitu dia memikirkan hal ini, lapisan keringat dingin muncul di rompi Wu Chi, dan kemudian dia berkata, Senior Minglong, itu diluar kendali saya sekarang. Saya tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Tanda seru, jiwa pedang telah tersebar, dan sekarang paling banyak bagaimana saya bisa melawan keinginan Anda dengan jiwa pedang yang tersisa. Minglong segera marah dan mengutuk. Sayangnya, Wu Chi tidak bergeming setelah bereaksi, saya tidak tahu, Senior Minglong, mungkinkah jiwa pedangnya masih hidup? Ini adalah kebohongan dengan mata terbuka. Minglong langsung marah, tapi dia juga mengerti bahwa anak laki-laki ini sangat licik sehingga dia tidak tertipu sama sekali. Nak, ambil pedangmu. Titik, Nenek Moyang bisa membuat perjanjian kuno denganmu. Dia tidak akan pernah menyakitimu sama sekali, dan dia bahkan bisa memberimu lebih banyak manfaat. Bagaimana dengan itu? Wu Chi belum pernah mendengar empat kata ini, tetapi dari namanya saja, dia dapat memahami bahwa ini jelas bukan lelucon, dan mungkin jauh lebih penting daripada sumpah takdir. Yang terpenting kalimat ini sepertinya cukup untuk menjelaskan identitas naga hitam ini. Apakah naga hitam ini benar-benar makhluk purba? Ngomong-ngomong, kamu tidak tahu tentang perjanjian kuno. Percayalah pada leluhur, leluhur adalah Minglong kuno. Selama kamu mengambil pedang orang pembawa sial ini, leluhur dapat memenuhi semua kebutuhanmu. Begitu pikirannya berubah, Wu Chi tiba-tiba mencibir, Senior Minglong, apakah kamu mencoba menipuku hingga tidak tahu apa-apa? Karena pedang ini bisa jatuh ke tanganku, secara alami aku telah memperoleh warisan kekuatan kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Don apakah kamu tidak tahu perjanjian kuno? Saat dia berbicara, Wu Chi dengan sengaja melepaskan jejak kekuatan kuno. Kekuatan kuno itu benar, tetapi kata-kata ini pasti bohong. Tentu saja, bagi Minglong, dia tidak tahu apakah ini benar atau tidak, dan untuk sementara, dia tidak bisa menahan diri untuk terdiam lagi. Bukannya dia tidak ingin berpura-pura menjadi orang yang dalam, tapi sekarang dia tidak punya kesabaran untuk menunda lebih lama lagi. Pedang bayangan menusuk tulangnya dan melahap jiwa naganya setiap saat itu adalah hal yang paling menakutkan, beraninya kamu melanjutkannya dengan Wu Chi. Jujur saja, bagaimana kamu bisa mengambil pedang ini? Senior adalah naga hitam kuno, jadi dia jelas tahu pedang ini, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu, dari mana asalnya. Kelopak mata dengan sedikit provokasi, Wu Chi bertanya dengan tenang. Saat dia bertemu Dao Zu di Kuil Tiandao sebelumnya, Wu Chi pernah mendengar Dao Zu menyebutkan pedang ini. Sepertinya Dao Zu mengetahuinya, tapi Dao Zu tidak menyebutkannya sama sekali. Sekarang naga hitam kuno ini sebenarnya juga mengenali pedang bayangan. Bagaimana mungkin Wu Chi tidak penasaran dengan hal ini? Kamu tidak tahu kamu benar-benar tidak tahu. Taigu Minglong berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ini adalah pedang jahat yang hebat. Master pedang jatuh dalam pertempuran kuno dan jiwa pedang tersebar. Titik-titik, sekarang, hanya bisa dianggap sebagai pedang kuno biasa. Itu adalah pedang abadi. Jika Anda percaya pada leluhur, segera buang pedang ini. Ada banyak pedang ajaib kuno di Nether Dragon Abyss, sepertinya kamu belum menjawab pertanyaanku. Pertanyaan, Wu Chi bergeming dan bertanya dengan suara yang dalam. Sedikit stagnan, Minglong kuno sedikit marah, tapi sekarang dikendalikan oleh pedang Cheng Ying, dan tidak ada cara untuk mengalahkan Wu Chi, jadi dia harus menjawab, pedang ini disebut Cheng Ying. Pedang ini digunakan oleh Cheng Ying pedang leluhur di masa lalu. Pedang paling ganas di zaman kuno. Dalam pertempuran kuno, banyak orang kuat yang jatuh di bawah pedang ini. Namun, dengan jatuhnya leluhur pedang Cheng Ying, pedang ini juga rusak parah, dan bahkan jiwanya pedang itu tersebar, dan tidak diketahui di mana pedang itu hilang. Di mana Aum, saat dia berbicara, naga hitam kuno meraung lagi, singkirkan pedang orang pembawa sial ini. Pedang paling ganas di zaman kuno. Untuk sesaat, Wu Chi tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Meskipun dia sudah menduga bahwa pedang bayangan itu luar biasa, dia tidak pernah menyangka pedang itu akan memiliki reputasi yang begitu kejam. Tanpa disadari, Wu Chi sekali lagi teringat bahwa di masa lalu, ketika dia baru saja menerima warisan pedang bayangan, dia bermimpi untuk kembali ke zaman kuno dan melihat sosok samar-samar merobek langit dengan pedang, menghabisi naga asli dan sembilan surga, menghabisi kun. Makan daging lebih unggul daripada orang biasa. Saat pedang keluar, langit runtuh, saat pedang kembali, bumi retak. Dengan pedang, dia tiba-tiba menciptakan dunia yang cerah bagi umat manusia. Ini adalah orang kuat kuno, seperti dewa. Dulu saya berpikir bahwa ini hanyalah masalah dunia kecil, tetapi sekarang jika dipikir-pikir, saya khawatir ini bukanlah ilusi sama sekali, tetapi keberadaan nyata. Namun, sekarang pedang Cheng Ying telah rusak parah dan jiwa pedang telah tersebar, hal ini memang sesuai dengan keputusan penguasa istana pedang sebelumnya. Tidak peduli betapa menakutkannya pedang Cheng Ying di masa lalu, sekarang ia telah lama kehilangan kekuatannya. Untuk sesaat, kilatan inspirasi melintas di benak Wu Chi, dan dia perlahan berkata, Senior Minglong, sekarang pedang bayangan melahap jiwa nagamu, itu memulihkan jiwa pedang, kan. Kata-kata Wu Chi, merasakan dinginnya hatinya, Minglong kuno tiba-tiba mengutuk, apakah kamu mengerti apa pedang paling ganas di zaman kuno? Jika jiwa pedang tersebar, itu berarti telah tersebar. Kecuali kamu dapat menemukannya jiwa pedang yang tersebar di masa lalu, itu akan ditelan. Seratus, seribu jiwa seperti Nenek Moyang bahkan tidak dapat berpikir untuk memulihkan jiwa pedang. Omelan itu karena rasa takut. Jika naga hitam kuno berada di masa jayanya, satu Wu Chi akan cukup untuk menghabisi seratus Wu Chi hanya dengan satu nafas. Tentu saja, jika tidak ada pedang Cheng Ying, meskipun hanya ada satu jiwa naga yang tersisa, dia dapat dengan mudah menghancurkan Wu Chi sampai mati. Tapi Wu Chi sedang memegang pedang paling ganas di zaman kuno di tangannya. Meskipun jiwa pedang telah tersebar dan kekuatannya benar-benar hilang, itu masih merupakan pedang paling ganas yang bergengsi di zaman kuno. Alasan mengapa dia berbicara begitu banyak dengan Wu Chi adalah karena sekarang pedang ilahi Cheng Ying telah menembus tengkoraknya, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan Wu Chi. Sekarang dia mendengar bahwa Wu Chi ingin menggunakan jiwa naganya untuk memulihkan jiwa pedang, bagaimana mungkin dia tidak takut? Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencobanya? Wu Chi menyipitkan matanya sedikit dan berkata, seolah-olah ini adalah hal yang tidak penting. Tentu saja, bagi Wu Chi, ini sepertinya hanya masalah kecil, karena berhasil atau tidak, sepertinya tidak ada kerugian baginya. Tidak perlu mencoba, kamu tidak bisa mencoba. Bagi Wu Chi, itu tidak masalah, tapi bagi naga hitam kuno, itu adalah masalah yang fatal. Dia akhirnya bersembunyi di Neter Dragon Abyss, dan dengan bantuan lingkungan khusus Neter Dragon Abyss, dia melindungi jiwa naga dan mendapatkan kembali kekuatannya dengan setiap pengorbanan ke kolam naga. Agar suatu hari nanti bisa membentuk kembali tubuhnya dan terlahir kembali dari jurang naga hitam. Wu Chi akan menghabisinya. Pada saat hidup dan mati, naga hitam kuno bereaksi sangat cepat. Dia tahu betul bahwa bagi Wu Chi, tidak penting apakah dia berhasil memulihkan jiwa pedang, jadi tidak mencoba hanyalah alasan yang lemah. Tidak bisa mencoba adalah kuncinya. Dia harus membuat Wu Chi mengerti bahwa sekali pedang ilahi Cheng Ying menelan jiwa naganya, konsekuensinya akan sangat serius, sehingga Wu Chi tidak berani terus membiarkan pedang ilahi Cheng Ying menelan jiwa naganya. Kunci pengorbanan Long Tan adalah jiwa nagaku. Begitu kamu membiarkan pedang orang pembawa sial ini menelan jiwa nagaku, itu akan segera menyebabkan perubahan drastis pada Long Tan. Saat itu, orang-orang di Minglong Yuan akan dapat melihat petunjuknya secara sekilas. Ini adalah perseteruan yang mematikan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti tidak akan bisa lepas dari kejaran para penguasa Minglong Yuan. Harus dikatakan bahwa penglihatan Minglong kuno sangat akurat, dan dia langsung mengenai hati Wu Chi dengan satu kalimat. Long Tan bisa dikatakan sebagai fondasi Minglong Yuan. Meski ia dan Raja Ibele Minglong sepertinya sudah bernegosiasi, ia bisa dikatakan sebagai orang Minglong Yuan, namun nyatanya, hubungan ini jauh lebih rapuh dari yang dibayangkan. Begitu Raja Ibele Naga Hitam mengetahui bahwa dia menghancurkan Long Tan, kebencian yang mematikan tidak akan pernah melepaskannya. Raja Ibele Naga Netter saja sudah cukup untuk menghabisi Wu Chi, belum lagi dia sekarang berada di jurang Naga Netter, dan ada banyak master tepat di sebelah kolam naga. Setelah ditemukan, hanya ada satu cara untuk mati. Tentu saja, apa yang dikatakan Naga Hitam kuno mungkin tidak benar. Bahkan jika itu benar-benar menelan jiwa naganya, Raja Ibele Naga Hitam mungkin tidak dapat mendeteksi bahwa itu adalah dia. Namun, ini pertaruhan. Bahkan jika ada 10% kemungkinan ditemukan, Wu Chi tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya. Lagi pula, bahkan jika jiwa naga dari Naga Hitam kuno ditelan, mungkin mustahil untuk memulihkan jiwa pedang dari pedang ilahi yang membawa bayangan. Tapi begitu ditemukan, itu pasti akan mengorbankan nyawamu tidak hemat biaya. Tentu saja ini benar, tapi bagaimana temperamen Wu Chi bisa diungkapkan dengan begitu mudah. Wu Chi mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menghina, dengan begitu banyak orang di Long Tan, siapa yang tahu bahwa akulah penyebab masalah ini. Saya rasa tidak ada orang di Minglong Yuan yang mengira saya bisa menyelinap ke Tantan, bukan. Adapun Cheng Ying, bahkan lebih mustahil bagi siapapun untuk mengenali pedang itu. Tidak mungkin, begitu jiwa naga leluhur ditelan, itu pasti akan menyebabkan kolam naga runtuh. Tanpa kekuatan pelindung jiwa naga leluhur, itu tuan dari Minglong Yuan dapat melakukannya dalam sekejap. Jika Anda memperhatikan apa yang terjadi di bawah, Anda tidak dapat menyembunyikannya sama sekali. Minglong kuno dengan cepat membela, nak, tidak ada gunanya bahkan jika Anda membiarkan pedang orang pembawa sial ini melahap leluhur, itu masih akan menyebabkan kematian bagi Anda. Jika Anda bersedia mencabut pedang, leluhur dapat membuat perjanjian kuno dengan Anda untuk memastikan keselamatan Anda, dan juga dapat memberi Anda lebih banyak manfaat dan membantu Anda meningkatkan kekuatan. Anda dan janji adalah hal lain. Sejak dia hidup di zaman kuno hingga saat ini, Taigu Minglong memahami kebenaran ini lebih baik daripada siapapun. Manfaat apa yang bisa kamu berikan padaku? Wu Chi mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan nada menghina. Leluhur juga telah memulihkan sejumlah esensi darah di sini selama bertahun-tahun. Selama kamu bersedia mengambil pedangnya, leluhur dapat memberimu tiga tetes darah naga hitam. Itu cukup untuk membantumu meredam tubuh abadimu. Untuk bertahan hidup, Minglong kuno tidak peduli dengan sakit hatinya saat ini, dan langsung membuat janji. Tidak cukup, kata Wu Chi ringan tanpa berkedip. Dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tapi saat ini, Taigu Minglong tidak berani berselisih dengan Wu Chi. Dia hanya melanjutkan, Leluhur bisa membantumu berlatih. Pengorbanan longtan ini bisa menyelamatkanmu dari kerja keras selama tiga ribu tahun. Itu masih belum cukup. Merasa bahwa jiwa naganya masih ditelan oleh pedang bantalan bayangan, naga hitam kuno berkata dengan getir, Aku akan memberimu tulang naga lagi untuk disempurnakan menjadi bidang bintang, dan kamu bisa mengubahnya di masa depan. Agar naga hitam bisa melindungi wilayah bintang. Ini sudah merupakan pendarahan besar. Dalam keadaan naga hitam kuno saat ini, harga ini cukup untuk membuat orang merasa patah hati. Namun, Wu Chi seperti iblian rakus, sama sekali tidak peduli dengan kepuasan, dan berkata perlahan, Apakah masih ada lagi? Nak, kamu harus puas, menjadi serakah hanya akan menghancurkanmu. Tidak mau menyerah, Senran mengancam. Meskipun kata-kata Taiko Minglong kasar, Wu Chi tahu betul bahwa ini masih bukan keuntungan lawannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu kondisi seperti apa yang bisa dia tawarkan. Pikirannya berbalik dan dia segera berkata, Saya ingin tahu bagaimana memulihkan jiwa pedang. Menyadari, bantuan yang bisa diberikan oleh satu pedang suci lagi. Sekarang dia memegang pedang paling ganas di zaman kuno di tangannya, tetapi tidak dapat memulihkan kekuatannya, itu hanyalah pemborosan sumber daya alam. Mendengar kata-kata Wu Chi, Minglong kuno sedikit membeku dan berkata dengan marah, Ini adalah pedang paling ganas di zaman kuno. Bagaimana bisa begitu mudah memulihkan kekuatannya? Ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Jika aku jadi kamu, aku akan segera menghabisinya. Lemparkan pedang ganas orang pembawa sial ini, semakin jauh semakin baik. Apakah aku bisa mengendalikannya atau tidak adalah urusanku? Aku hanya bertanya padamu bagaimana memulihkan jiwa pedang dan memulihkan kekuatannya. Wu Chi tetap bergeming. Setelah berlatih hingga titik ini, Wu Chi sangat bertekad sehingga orang lain dapat mengubah pikirannya hanya dengan beberapa kata. Temukan jiwa pedang tua, melihat Wu Chi tidak berniat menyerah, Taigu Minglong tidak punya pilihan selain menjelaskan, karena belum dihancurkan, jiwa pedang tua mungkin tidak benar-benar hilang. Pedang tua ditemukan, jika jiwa perlahan-lahan dipelihara, mungkinkah pedang ganas ini melihat cahaya siang hari lagi? Bagaimana menemukan jiwa pedangnya? Wu Chi bertanya dengan suara yang dalam, dengan hati-hati mengingat setiap kata yang kata Minglong kuno. Dipaksa oleh Wu Chi, naga hitam kuno tidak punya pilihan selain menyerah lagi, nenek moyang dapat memisahkan sinar jiwa naga ke dalam dirimu. Selama kamu dapat menyentuh jiwa pedangnya lagi, leluhur akan melakukannya saya dapat membantu Anda mengidentifikasinya. Raungan, raungan naga rendah lainnya terdengar, dan naga hitam kuno berkata dengan cemas, cepat dan cabut pedang orang pembawa sial ini, atau akan terlambat, dan leluhur akan mati bahkan tidak berpikir untuk hidup. Kali ini, Wu Chi akhirnya tidak mengajukan syarat apapun. Wu Chi sudah sangat puas bisa mendorong naga hitam kuno ke titik ini. Jika dia terus mendorongnya, dia takut pertarungannya akan menemui jalan buntu. Meski Wu Chi terlihat cuek, nyatanya ia hanya ingin mendapatkan keuntungan lebih, namun ia tidak punya niat serius untuk berjudi dengan naga hitam kuno itu. Mari kita akhiri perjanjian kuno. Wu Chi berkata dengan tenang, menatap naga hitam kuno dengan mata dingin. Setelah menerima kata-kata Wu Chi, naga hitam kuno akhirnya menghela nafas lega dan buru-buru melafalkan semburan bahasa naga. Di tengah nafasnya, tanda perjanjian kental jiwa naga tiba-tiba terbang keluar dari kepala naga hitam kuno dan jatuh ke arah kolam Wu Chi. Wu Chi mengangkat tangannya untuk meraihnya, tapi dia melewatkannya. Kali ini giliran Wu Chi yang merasa malu. Dia hanya mengatakannya dengan baik dan terus mengatakan bahwa dia tahu tentang perjanjian kuno, tapi nyatanya, dia tidak tahu apa-apa. Itu tidak lebih dari menipu naga hitam kuno. Pada titik ini, jelas bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, tetapi dengan sikap tidak tahu malu orang ini, dia tidak merasa malu sama sekali, dan berkata dengan percaya diri, saya tidak akan membuat perjanjian kuno, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kalimat ini hampir membuat naga hitam kuno itu memuntahkan darah. Setelah pertengkaran yang lama, si bocah emosi tidak tahu sama sekali tentang perjanjian kuno. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, mengapa dia begitu kejam? Selama itu bukan perjanjian kuno, tidak peduli seberapa keras Wu Chi berusaha, dia tidak dapat menemukan cara untuk menahannya. Bahkan apa yang disebut sumpah takdir tidak lebih dari sekedar bersin terhadap naga hitam kuno. Namun sayangnya, dia adalah orang yang bermulut kotor. Dia mengatakan perjanjian kuno, dan sekarang dia ingin mengulanginya, tetapi tidak ada waktu. Dalam keputusasaan, Minglong kuno tidak punya pilihan selain mengajari Wu Chi metode membuat perjanjian kuno melalui jiwanya. Untungnya, Wu Chi memang memiliki kekuatan kuno dan roh peri. Jika tidak, meskipun dia mengetahui metodenya, dia tidak akan bisa menyelesaikan perjanjian kuno sama sekali. Di bawah bimbingan naga neter kuno, Wu Chi dengan cepat menyelesaikan sumpahnya dan menggunakan kekuatan kuno untuk menyingkat tanda perjanjian yang identik. Itu bergabung dengan tanda perjanjian naga neter kuno dan berubah menjadi kekuatan misterius yang menyebar ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Wu Chi juga merasakan melalui kekuatan perjanjian bahwa perjanjian naga hitam kuno memang persis seperti yang dia katakan. Kontrak, kata itu perlahan keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, Wu Chi dengan jelas merasakan ada kekuatan yang menahannya untuk melanggar perjanjian. Saat berikutnya, Wu Chi tiba-tiba mengambil tindakan dan mengeluarkan pedang ying-ying yang telah menembus tengkorak naga hitam kuno. Hanya dalam waktu bicara sesingkat itu, pedang bayangan Cheng telah menelan hampir separuh jiwa naga-naga hitam kuno. Jika lebih lama lagi, aku khawatir seluruh jiwa naga akan runtuh. Saat pedang ilahi yang membawa bayangan ditarik keluar, naga hitam kuno segera menahan semua auranya. Dalam waktu sesingkat itu, itu hampir menghancurkan kerja kerasnya selama hampir 10 ribu tahun dalam pemulihan. Sekarang dia akhirnya terbebas dari ancaman itu, giginya terasa gatal hanya dengan melihat ke arah Wu Chi. Hanya saja perjanjian kuno telah selesai, jadi tidak ada ruang untuk penyesalan. Betapapun marahnya dia, dia tidak punya pilihan selain memaksakan 3 tetes sari darah dan sepotong tulang naga yang dijanjikan kepada Wu Chi dan kirim ke Wu Chi. Wu Chi memanfaatkan situasi ini untuk menyerap darah naga dan tulang naga ke dalam bidang bintang, lalu dia menghela nafas lega. Naga hitam kuno bersedia memberikan ini, yang berarti perjanjian kuno memang efektif, dan tidak perlu khawatir pihak lain akan menariknya kembali. Pada saat yang sama, naga hitam kuno masih memisahkan jejak jiwa naganya dan mendarat di Wu Chi, tetapi ia jauh dari pedang bantalan bayangan, seolah-olah ia tidak ingin terlibat sama sekali. Sinar jiwa naga dari nenek moyang ini cukup untuk membantumu menekan nafas naga dan kekuatan naga di sekitarmu. Jangan sia-siakan kesempatan dan berlatih di sini. Naga hitam kuno berkata dengan suara yang dalam sambil mendengus kesal. Membantu Wu Chi berkultivasi di Longtan ini adalah sesuatu yang telah dia janjikan, jadi dia tentu saja tidak akan menariknya kembali. Dalam situasi ini, Wu Chi jelas tidak akan mendapat masalah dengan naga hitam kuno lagi, dan mulai berlatih sesuai instruksinya. Saat Wu Chi berlatih dengan tenang, gerakan tidak biasa sebelumnya di Longtan juga meredah. Di atas kolam naga, Raja Ibel Naga Hitam berpatroli, tetapi masih tidak menemukan masalah apapun, dan kemudian perlahan terbang kembali, berpikir bahwa ada sedikit kecelakaan sebelumnya, bahkan dia tidak tahu banyak tentang situasinya di kolam naga, tidak mengerti dan tidak bisa menarik kesimpulan apapun. Adapun orang lain, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Pengorbanan Longtan berlanjut selama dua jam penuh sebelum akhirnya berakhir. Dengan pengingat dari naga hitam kuno, Wu Chi secara alami tidak mengungkapkan kekurangan apapun dan terbang keluar dari Longtan bersama yang lain. Tidak ada yang tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar menyelinap ke dasar Longtan dan menyapu Minglong kuno mengancam dan memerasnya. Mata Raja Ibel Naga Hitam tertuju pada Wu Chi untuk beberapa saat, dan dia secara naluriah merasa bahwa perubahan sebelumnya di Longtan ada hubungannya dengan Wu Chi, tapi dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang abnormal dari Wu Chi. Lagi pula, setelah memasuki ranah Star Lord, peningkatan kekuatannya sangat lambat. Selama Anda tidak mengambil tindakan, sulit untuk melihat perbedaannya. Adapun gumpalan jiwa naga dari naga hitam kuno, dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menyadarinya. Ikuti aku, setelah melirik Wu Chi dan Li Yunpeng, Raja Ibel Naga Hitam berbalik dan terbang menuju rumah harta karun. Apa yang dijanjikan sebelumnya kini terpenuhi? Sesaat, di bawah kepemimpinan Raja Ibel Naga Hitam, Wu Chi dan Li Yunpeng melangkah ke rumah harta karun naga hitam. Alasan mengapa Raja Ibel Naga Hitam diizinkan untuk memimpin adalah karena hanya dia yang dapat membuka batasan di rumah harta karun. Baik itu batasannya sendiri atau jumlah master patroli, ada begitu banyak star master datang, dia tidak akan bisa membukanya sama sekali. Begitu dia masuk ke rumah harta karun, tetua yang bertanggung jawab mengelola rumah harta karun keluar untuk menyambutnya. Ada batasan di rumah harta karun. Tiga item yang disepakati adalah tiga. Kamu tidak boleh mengambil lebih banyak, jika tidak pembatasan akan terpicu. Jangan salahkan aku karena tidak baik. Dia menatap Wu Chi dengan dingin, dan Naga Hitam Raja Ibel memperingatkan dengan tegas. Jangan khawatir, Raja Iblis, Wu bukanlah tipe orang yang tidak tahu bagaimana maju atau mundur. Wu Chi menjawab sambil tersenyum sambil membungkuk sedikit. Panen di longtan kali ini sudah cukup besar, dan saya tidak peduli jika saya memanfaatkannya. Namun, saat Wu Chi berbalik dan berjalan menuju harta karun itu, dia diam-diam berkomunikasi dengan jiwa naga-naga hantu kuno dengan jiwanya, Leluhur, tolong bantu saya memilih harta mana yang berharga. Totalnya ada tiga, jadi kita bisa jangan sia-siakan ini. Kesempatan yang luar biasa. Setelah mendengar ini, Naga Hitam Kuno hampir mengutuk. Ini adalah rumah harta karun Minglong Yuan. Ngomong-ngomong, Raja Ibel Minglong adalah keturunannya, dan rumah harta karun ini tidak berbeda dengan miliknya. Sekarang Wu Chi memintanya untuk membantu memilih harta karun. Sambil mendengus teredam, Naga Hitam Kuno menjawab dengan nada menghina, ada barang bagus di rumah harta karun. Kamu bisa menemukannya sendiri. Kenapa kamu bertanya padaku? Tidak, Leluhur. Lagi pula, kamu masih di bawah longtan. Yah, kamu tidak membutuhkan barang-barang di rumah harta karun ini. Lebih baik memanfaatkan orang lain daripada memanfaatkanku. Apa hubungannya dengan kita? Tanda tanya. Oh, siapa yang punya hubungan keluarga dengan Anda? Taiko Minglong mengertakkan gigi karena marah dan mengabaikan Wu Chi. Sayangnya, dia masih meremehkan sikap Wu Chi yang tidak tahu malu. Melihat Naga Hitam Kuno itu mengabaikannya, Wu Chi membalikkan tangannya dan mengambil pedang bayangan di tangannya. Apa yang kamu lakukan? Saat melihat Wu Chi mengeluarkan pedangnya, tetua yang menjaga rumah harta karun itu tiba-tiba terkejut, menatap ke arah Wu Chi dan bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin membandingkan dan melihat apakah ada pedang ajaib yang lebih baik. Wu Chi berkata dengan santai, tapi di dalam hatinya dia berkata kepada Minglong Kuno, Leluhur, kamu tahu, terkadang aku suka linglung. Bukankah lebih bagus jika seseorang tidak memperhatikan dan membiarkan pedang Cheng Ying menyentuh jiwa naga orang tuamu lagi? Tentu saja, aku tahu bahwa gumpalan jiwa naga ini tidak berarti apa-apa bagimu. Titik-titik-titik, melihat pedang ilahi Cheng Ying, Minglong Kuno merasa sedikit kedinginan, dan dia sudah mengutuk keras di dalam hatinya. Apa yang dimaksud dengan gumpalan jiwa naga? Setelah jiwa naga yang terpisah rusak, itu juga akan mempengaruhi tubuhnya. Dia baru saja terluka parah oleh pedang ilahi Cheng Ying, dan sekarang jika sinar jiwa naga ini dihancurkan lagi, bukankah itu akan menyperburuk keadaan? Setelah menghancurkan sinar jiwa naga leluhur ini, bagaimana kamu bisa menemukan jiwa pedang dari pedang bayangan? Merasa agak tidak mau, naga hitam kuno juga mengancam. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu tidak dapat menemukannya. Bagaimana mungkin wanita jalang seperti wuchi diancam oleh orang lain? Dia berkata dengan malas, lagi pula, seperti yang kamu katakan, kemungkinan menemukan jiwa pedang sangatlah kecil. Saya hanya mengambil kesempatan, itu hanya keberuntungan jika saya benar-benar tidak dapat menemukannya, bukankah saya akan rugi banyak? Kalah, sungguh suatu kerugian bagi Anda. Sekalipun Anda tidak dapat menemukannya, apa ruginya bagi Anda? Kalau memang sudah tidak ada harapan, bagaimana kalau membiarkan pancaran jiwa nenek moyang ini kembali? Namun, dia tidak bisa mengatakan ini, dan dia tahu wuchi pasti tidak akan setuju. Setelah mendengus dingin, Minglong kuno berkata, harta karun apa yang kamu inginkan? Minta saja leluhur untuk membantumu menemukannya. Dibandingkan dengan keselamatan jiwa naganya sendiri, membantu wuchi memilih beberapa harta karun itu terlalu berlebihan. Tidak masalah. Meskipun saya merasa sedikit sedih, saya hanya bisa menerimanya. Dengan bantuan naga hitam kuno, kemajuannya secara alami akan jauh lebih cepat. Wuchi dengan cepat memilih tiga harta karun, baju besi bagian dalam, sepasang sepatu bot, dan senjata sihir pertahanan. Ketiganya adalah senjata ajaib terbaik. Armor bagian dalam cukup untuk menetralisir 50% kekuatan serangan master tingkat Raja Iblis. Sepatu bot tersebut dilengkapi dengan lingkaran sihir luar angkasa, yang memungkinkan wuchi lebih mudah menggunakan kekuatan sihir yang menyusut hingga satu inci adalah yang paling berharga, bernama B.U.E. Liuli. Menurut Minglong kuno, itu adalah harta karun yang telah diturunkan dari zaman kuno. Setelah diaktifkan, ia bahkan dapat menahan serangan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat master bintang. Hanya saja B.U.E. Glice memiliki metode aktifasi khusus. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Panen seperti itu tidak diragukan lagi sekali lagi melebihi ekspektasi wuchi. Sebaliknya, wuchi tidak terlalu tertarik pada kekuatan magis. Wuchi telah mengikuti jalur ilmu pedang. Pada titik ini, tidak ada kekuatan magis yang lebih berguna daripada apa yang telah dia pelajari. Ada lebih banyak kekuatan magis yang terkandung di dinding layar bayangan pedang. Bukankah wuchi juga tidak mempelajarinya? Namun, wuchi tidak menyianyaiakannya. Dia memikirkannya sebentar, dan dengan bantuan naga hitam kuno, dia membantu Suwan memilih kekuatan magis untuk meredam tubuhnya, dan kemudian membantu Raja Ibel Huan Si mengambil sebuah kekuatan magis ilusi. Akhirnya, dalam naga hitam kuno di bawah permintaan kuat minglong, dia memilih kekuatan magis lain yang memadatkan jiwa. Kekuatan magis yang memadatkan jiwa ini, yang disebut teknik memelihara jiwa, memiliki bantuan terbatas pada wuchi sendiri, tetapi dapat memungkinkan sinar jiwa naga hitam kuno mendapatkan sejumlah makanan dari wuchi. Setelah menyelesaikan semua pilihan tersebut, nyatanya hanya membutuhkan waktu setengah jam. wuchi tidak tinggal lama dan meninggalkan rumah harta karun dengan membawa barang-barangnya. Pemilihan semacam ini sepertinya agak acak. Anda tahu, Li Yunpeng bahkan belum memilih satu pun dengan baik sekarang. Namun, baik Raja Ibel Naga Hitam maupun para tetua rumah harta karun sangat ingin wuchi mengambil beberapa item acak dan keluar, jadi tentu saja tidak ada yang akan keberatan. Setelah keluar dari rumah harta karun, wuchi langsung kembali ke kamar dan memberi suwan kekuatan magis pilihan, baju besi bagian dalam, dan bahkan kaca bulan biru. Tindakan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Naga Hitam Kuno sama sekali. Baju besi bagian dalam tidak lebih. Nilai Biue Gleis bisa dikatakan hampir setara dengan nyawa. Kebanyakan praktisi egois, bahkan penganut tahu hanya akan memberikan barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Jarang ada orang seperti wuchi yang secara langsung memberikan harta penyelamat jiwa. Tepat ketika wuchi membantu suwan menyempurnakan Biue Gleis dan pelindung bagian dalam, Lord Teng Seksing datang berkunjung lagi dan membawa berita. Si Junying tidak mengingkari janjinya. Pengorbanan longtan di sini baru saja berakhir, dan seseorang telah mengantar Raja Ibel Huan Si ke Minglong Yuan. Tidak peduli untuk mempelajari hal-hal ini lagi, wuchi segera pergi bersama Lord Teng Seksing untuk menjemput Demon Lord of Joy. Tepat setelah meninggalkan halaman, wuchi melihat sekilas Demon Lord of Joy. Bahkan setelah lebih dari 2000 tahun, perasaan familiar itu belum memudar sama sekali. Saat dia melihat wuchi, Raja Ibel kegembiraan merasa sedikit tersesat. Dalam sekejap, wuchi tiba-tiba memeluk Raja Ibli yang bahagia ke dalam pelukannya. Pelukan yang akrab membuat Raja Ibli yang bahagia tidak dapat mengendalikan emosinya lagi, dan dia langsung menangis. Saat ini, tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, cukup berpelukan saja sudah cukup. Bersandar di pelukan wuchi, Raja Ibel kegembiraan tiba-tiba menggigit bahu wuchi dengan keras. Ada sedikit rasa sakit di bahunya, tetapi wuchi masih tidak menggunakan kekuatan bintangnya untuk menghilangkan kekuatan itu. Dalam sekejap, bekas gigi tergigit di bahunya, dan semuanya bercampur dengan air mata dan darah, membuatnya sedikit sat. Maafkan aku, wuchi dengan lembut membelai wajah Raja Ibli yang bahagia, dan berkata dengan lembut, Ling Siu, aku berjanji tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Setelah kembali ke kamar, Ling Siu perlahan menjadi tenang. Ia dan Amelia Su juga sudah lama tidak bertemu. Setelah sekian lama mengobrol bersama, perlahan ia menjelaskan permasalahan tersebut dengan gamblang. Ternyata orang-orang si Junying telah lama menyusup ke alam IBL dan mencari keberadaan mereka. Sejak mereka memasuki bidang bintang yang kacau, orang-orang si Junying telah memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak pernah muncul. Baru setelah terjadi konflik dengan Meishan dan orang-orang si Junying melaporkan berita bahwa si Junying mengeluarkan perintah kematian untuk menyelamatkan mereka. Tapi aku tidak menyangka orang-orang dari Sekte Suanming juga ikut campur. Orang-orang si Junying hanya mengambil Yuan Ziyi dan Raja IBL Huan Xi, tapi Suwan jatuh ke tangan Sekte Suanming. Belakangan, si Junying mengetahui bahwa Suwan telah diterima sebagai murid oleh Raja Pengobatan dan tidak ada bahaya untuk saat ini, jadi dia mengesampingkan masalah tersebut untuk sementara waktu. Bagaimanapun, si Junying sendiri tidak bisa datang. Begitu rakyatnya berkonflik dengan Sekte Suanming, itu akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Karena dia tahu Suwan tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini, si Junying tentu saja tidak akan mengambil risiko. Adapun Yuan Ziyi dan Raja IBL Huan Xi, setelah mereka dikirim ke Chang Kiong Sing, seperti yang dikatakan si Junying, mereka tidak mengalami ketidakadilan apapun. Apakah itu tempat untuk beristirahat atau tinggal, atau apa yang dibutuhkan untuk latihan, si Junying menyediakan semuanya sesuai dengan standar tertinggi, tetapi berita tentangnya telah ditutup rapat, dan bahkan Li Yunpeng pun tidak mengetahuinya. Setelah itu, si Junying bahkan menerima Yuan Ziyi sebagai muridnya. Sejauh yang diketahui Ling Si Yu, kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan sekarang adalah waktu paling kritis untuk menerobos ke Star Lord. Setelah mendengar ini, Wu Chi benar-benar lega. Sekarang setelah saya mendengar kata-kata Ling Si Yu, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa sejak si Junying merebut hati bintang-bintang dan melangkah ke alam penguasa bintang, membiarkan dirinya mengikuti Luo Ying ke istana abadi, si Junying telah melakukannya, sudah membuat semua rencana. Dibandingkan dengan metode si Junying, pemikiran kecilnya jauh lebih rendah. Hanya saja sepertinya si Junying memang sangat optimis terhadap dirinya sendiri sejak awal. Sekarang kalau dipikir-pikir, sepertinya kepercayaan dirinya bahkan lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Wu Chi tidak bisa tidak mengagumi pemikiran seperti ini. Mereka bertiga berbicara sebentar, dan Su Wan membuat alasan untuk pergi, memberikan waktu untuk Wu Chi dan Raja Ibel Huan Xi. Meskipun dia masih sedikit cemburu, bagaimanapun juga, dia dan Wu Chi telah lama bersatu kembali, tetapi Raja Ibel Huan Xi baru saja bertemu Wu Chi hari ini, jadi tentu saja dia tidak akan cemburu. Setelah Amelia Su pergi, suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi ambigu. Raja Ibel Huan Xi mempraktikkan keterampilan sihir kultifasi ganda, dan pesona menawannya sangat mencengangkan, dan dia terjerat dalam Wu Chi dalam sekejap. Dalam sekejap, tubuh Wu Chi menjadi panas. Di antara wanita-wanita ini, Demon Lord of Joy adalah yang terbaik dalam memesona. Begitu dia melepaskannya dan mulai menyenangkan, dia benar-benar bisa memikat orang sampai mati. Mereka berada dalam kebingungan sepanjang malam, seolah-olah mereka berharap bisa menebus tahun-tahun perpisahan yang hilang. Baru pada tengah hari keesokan harinya mereka berdua bangun. Ketika mereka bertemu, Su Wan secara alami menertawakannya sebentar dan tidak menyebutkannya. Setelah pergi dari sini, Wu Chi pergi menemui Raja Ibel Naga Hitam dan Gai Ji Uxiao lagi. Faktanya, semua yang perlu dibicarakan sudah dibahas. Datang ke sini sekarang hanya untuk membahas beberapa detail. Bagaimanapun, Gai Ji Uxiao tidak bisa tinggal lama di Minglong Yuan terlalu terlibat dengan Minglong Yuan, dia secara alami akan pergi. Waktu upacara Ibelum ditentukan. Menurut spekulasi Gai Ji Uxiao, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Begitu ada berita, Wu Chi tentu akan diberitahu secepatnya. Jika waktunya tiba, kami akan lebih spesifik. Setelah menjelaskan hal ini, Wu Chi segera meninggalkan Minglong Yuan bersama Su Wan dan yang lainnya. Namun, Li Yunpeng tetap tinggal. Dalam kata-kata Li Yunpeng, ada banyak lawan yang cocok untuknya di sini, dan tinggal di Minglong Yuan akan lebih kondusif untuk latihannya. Ketika mereka kembali, mereka tidak terburu-buru. Mereka bertiga hampir bermain sepanjang perjalanan kembali. Butuh lebih dari sebulan untuk kembali ke Meishan. Demon Lord of Joy saat ini hanya berada di Broken Star Realm. Dengan Dali menggunakan kultivasi ganda untuk membantunya meningkatkan kekuatannya, sebagian besar waktunya akhir-akhir ini, dia tinggal bersama Wu Chi tidak punya waktu luang hampir setiap malam. Wu Chi pernah berkata di awal bahwa dia bersedia membuat kuali untuk Raja Ibel Huan Si, tapi di luar dugaan, perkataannya kini menjadi kenyataan. Tentu saja itu menyenangkan selama satu atau dua hari, tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan Wu Chi tidak tahan. Begitu dia kembali ke Meishan, dia segera meninggalkan semuanya dan mengasingkan diri. Hal ini membuat Su Wan menertawakannya beberapa saat. Hari-hari berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata sudah seratus tahun lagi. Di bawah asuhan Su Wan dan Raja Ibel Huan Si, Meishan berangsur-angsur pulih, dan bahkan ada beberapa orang yang datang mencari perlindungan dari waktu ke waktu. Mengandalkan pamor pertarungan Wu Chi untuk menghabisi lima Ibel Meishan, kekuatan Meishan terus berlanjut tanpa henti, dia bahkan secara bertahap mengulurkan tangannya ke bidang bintang yang kacau. Namun, di saat yang sama, hanya sedikit orang yang tahu bahwa orang-orang dari penguasa bintang kegelapan juga telah memasuki medan bintang yang kacau. Titik-titik-titik, Tuan Si Ucuan, orang-orang kami telah menangani masalah ini. Meskipun agak sulit di sini, ini benar-benar aman. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Di sebuah rumah kecil, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri dengan tenang halaman, seorang pelayan tua di sampingnya berbicara dengan lembut. Apakah ini? Bintang tempat Wu Chi pertama kali menetap. Pemuda itu bertanya perlahan, mengangkat kepalanya dan melihat rumah paling indah di kota. Ia, mengangguk, pelayan tua itu menjawab dengan suara yang dalam, namun, setelah Wu Chi mengambil animation, dia jarang kembali. Semua urusan di sini adalah tanggung jawab Tuan Kian Yuxing. Turun dan ikuti saja rencananya, perintah yang Si Ucuan dengan tenang setelah melambaikan tangannya. Ia, setelah menjawab, pelayan tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Si Ucuan, saya tahu bahwa Anda dan Wu Chi pernah menjalin persahabatan. Namun, menurut berita kami, sekarang dia apakah dia telah berlindung pada Raja Ibel kecil, dan Kaisar Surga juga telah mengeluarkan perintah buronan pada saat ini, sangat tidak pantas bagi kita untuk bertemu dengannya. Untuk sesaat, niat menghabisi yang dingin muncul di mata pemuda itu, dan dia berkata dengan tenang, apa yang harus kita lakukan? itu urusanku, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin mendengar ini lagi, jika tidak kamu tidak perlu tinggal bersamaku lagi. Dalam sekejap, pelayan tua itu ketakutan dan berlutut, Tuan Si Ucuan, saya menyadari bahwa saya salah. Mohon maafkan saya, Tuan. Melambaikan tangannya, pemuda itu berkata dengan lembut, Oke, turun. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, dan sisanya bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Ketika pelayan tua itu mundur, mata pemuda itu menunjukkan secercah cahaya. Dia mengangkat tangannya untuk mengetik surat dan berbisik pada dirinya sendiri, Sudah lebih dari 2000 tahun aku hanya berharap bisa bertemu denganmu kali ini. Kami adalah teman, bukan musuh. Singkirkan Wuchi, kata gulan Tianjun dengan suara yang dalam saat matanya perlahan menyapu semua orang. Namun, ketika kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba merasakan lompatan tiba-tiba di hati mereka. Tianjun, dengan tinju yang ganas, salah satu dari mereka mau tidak mau menyelah, belum lagi Wuchi sendiri sangat kuat, sekarang Meishan telah menjadi iklim yang sulit untuk dibasmi dengan identitas Wuchi sendiri, bisakah kita melakukannya? Wuchi adalah permaisuri putri Changning. Bahkan jika kaisar telah membatalkan pernikahannya, hal semacam ini tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata. Siapa yang yakin bagaimana sikap putri Changning sekarang? Setelah melambaikan tangannya, gulan Tianjun berkata perlahan, jangan khawatir, inilah yang dimaksud kaisar surga. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang kehendak kaisar langit, itu hanya bisa dilaksanakan. Ekspresinya sedikit melunak, dan kemudian gulan Tianjun melanjutkan, sejujurnya, Wuchi ini jelas merupakan yang terbaik dalam hal kekuatan dan potensi. Sebelum memasuki alam iblis, dia menghadapi Raja Bintang 13 keluarga Feng sendirian. Dia berburu mereka jatuh, tapi dia menghabisi mereka semua sendirian, dan akhirnya melarikan diri ke alam iblis. Sebelumnya, dia menghabisi lima Ibel Meishan dan menimbulkan badai, dan sekarang dia telah memasuki alam Raja Bintang. Potensinya benar-benar tidak sekuat Putri Changning dan Yan Bei Chen karena orang seperti itu telah memberontak ke alam iblis, dia harus disingkirkan jika dia tidak dapat digunakan olehku. Setelah jeda, Lord Gulan melanjutkan, seperti yang kalian semua tahu, alam iblis sekarang siap untuk bergerak dan dapat membuka kembali upacara IBL kapan saja. Saat itu, Wuchi akan menjadi musuhku di surga. Jika kita tidak mendapatkan singkirkan dia sesegera mungkin, dia akan mendapat masalah besar di masa depan. Tidak ada yang ingin melihat Yan Bei Chen kedua apakah kamu mengerti? Ya. Tanda seru. Dan mereka membungkuk dan menjawab, Yang Siu Chuan, mohon tinggal sebentar-sementara yang lain bubar. Dia melambaikan tangannya dan Gulan Tianjun dengan santai memerintahkan. Setelah semua orang pergi, Gulan Tianjun perlahan berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan dengan Wuchi di masa lalu, dan masalah ini jika Anda tidak ingin ikut campur, saya dapat membuat keputusan untuk menghabisi Anda. Apa pendapatmu tentang pemindahan kembali? Yang Siu Chuan membungkuk sedikit dan berkata, jangan khawatir, Tianjun, saya masih bisa membedakan antara keadilan dan masalah sepele. Jika Wuchi tidak pernah mengkhianati alam iblis, dia secara alami akan menjadi miliknya teman. Tapi karena dia mengkhianati pengadilan surgawi, dia adalah musuh keabadianku. Aku pasti tidak akan menunjukkan sikap pilih kasih kepadamu. Setelah mendengar ini, Lord Gulan menganggup puas, bagus sekali, saya tidak salah menilai Anda. Sendirian bukan karena dia benar-benar ingin memindahkan Yang Siu Chuan kembali, tetapi karena dia menunggu Yang Siu Chuan mengungkapkan pendiriannya. Sekarang dengan sikap ini, rencana selanjutnya bisa dilaksanakan. Sambil mengangkat kepalanya, Lord Gulan melanjutkan, Wuchi sekarang berada di Meishan, dan ada banyak master di Meishan. Tidak mudah untuk menghabisinya. Kita berada di alam iblis, jadi tentu saja kita tidak dapat menyerang Meishan secara terbuka. Jika tidak, sekali itu dipicu, bahkan aku akan berada dalam bahaya jika aku diserang oleh master dari alam iblis. Orang-orang ini semua adalah bawahan raja bintang kegelapan, dan mereka semua menyelinap ke alam iblis secara diam-diam. Ada banyak master, tapi identitas mereka tidak boleh diungkapkan. Jika tidak, dalam situasi ini, sama sekali tidak ada tempat untuk berdiri di alam iblis. Sangat mustahil untuk menyerang Meishan, dan kami hanya dapat melakukannya secara diam-diam. Dengan cara ini, Yang Siu Chuan, teman lama Wuchi, akan sangat berguna. Faktanya, Yang Siu Chuan sudah menebak niat pihak lain sejak Gulan Tianjun membuka mulutnya. Benar saja, dalam sekejap mata, Gulan Tianjun perlahan berkata, saya pikir sebaiknya kamu pergi ke Meishan sendirian, cari cara untuk mendapatkan kepercayaan Wuchi terlebih dahulu, lalu bawa dia keluar dari Meishan, sehingga kita bisa mulai penyergapan. Selama kita bisa menghabisi Wuchi adalah pencapaian pertamamu. Alis Yang Siu Chuan sedikit berkedut, lalu dia menganggup perlahan, saya pasti akan memenuhi kepercayaan Tianjun. Tianjun Gulan terus menatap Yang Siu Chuan. Sekarang itu dia mendengar ini, alisnya mengendur. Oke, kamu sangat bijaksana, aku harus menjadi seorang bintang. Selama masalah ini selesai, kamu akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Terima kasih Tianjun. Dia membungkuk lagi, dan Yang Siu Chuan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Pergi. Setelah meninggalkan Gulan Tianjun, Yang Siu Chuan hanya bisa sedikit mengernyit. Meskipun saya memiliki beberapa spekulasi sebelum saya datang ke sini, saya tetap tidak menyangka bahwa Tianting akan berencana menghabisi Wuchi secepat ini. Tak heran jika penampilan Wuchi begitu luar biasa. Pohon apapun yang indah di hutan akan hancur oleh angin. Sosok menakjubkan seperti itu tidak mungkin diabaikan. Saat ini, Gulan Tianjun sangat ingin mencapai hasil yang luar biasa, dan tidak mengherankan jika dia ingin mengambil tindakan terhadap Wuchi segera setelah dia datang. Tapi bagaimana aku harus memilih? Yang Siu Chuan baru saja menyetujuinya dengan gembira, tapi nyatanya, itu hanya asal-asalan. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Belum lagi hubungannya dengan Wuchi jauh lebih dekat dari yang dibayangkan orang lain. Hanya berdasarkan pemahamannya tentang Wuchi, dia memahami bahwa tidak mudah untuk bersembunyi dari Wuchi. Tidak apa-apa jika dia berhasil menghabisi Wuchi, tetapi jika Wuchi mengetahuinya, balas dendam yang terjadi pasti bukan sesuatu yang dapat dia tanggung. Namun, jika Anda tidak setuju apakah menurut Anda Tuan Gulan hanya berbicara. Yang Siu Chuan hampir yakin jika dia ragu-ragu beberapa saat yang lalu, dia mungkin tidak bisa keluar dari ruangan itu sekarang. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, dia memiliki teman tahu di wilayah Bintang Kegelapan, dan dia memiliki hubungan dekat dengan teman-temannya, dan mereka semua masih berada di wilayah Bintang Kegelapan. Begitu dia berani memberontak, orang-orang ini pasti akan terlibat. Harga ini juga merupakan sesuatu yang tidak mampu dia bayar. Awalnya saya berencana untuk memikirkan cara secara perlahan, tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, saya dipaksa sampai tidak bisa kembali lagi oleh Gulan Tianjun. Terbang sepanjang perjalanan kembali ke kediamannya, Yang Siu Chuan berpikir lama sebelum perlahan mengirimkan jimat surat. Jimat ini tidak dikirimkan kepada bawahan atau temannya manapun, apalagi rekan taunya. Yang Siu Chuan tahu betul bahwa orang-orang ini pasti telah diawasi sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, dia akan diperhatikan. Sekarang, dia hanya dapat menghubungi orang-orang yang tidak dikenal Gulan Tianjun. Secara kebetulan, kebetulan ada orang seperti itu sekarang, dan, setelah semua perhitungan, orang tersebut mungkin telah memasuki alam iblis. Titik-titik, surga ke-33. Mengubah istana. Ada niat menghabisi yang dingin di antara alis Xie Changning, dan dia perlahan berkata, Apakah kamu yakin berita itu benar? Ying Hui tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengar ini. Reaksi seperti ini sudah cukup sekarang. Setelah menghela nafas, Ying Hui kemudian berkata, Berita itu datang dari gerbang kehidupan dan kematian. Anak laki-laki itu adalah teman lama Wu Chi di masa lalu. Dia bahkan turun tangan untuk membantu Wu Chi dalam pertempuran Tianji. Jika tidak, aku akan turun tangan. Aku takut pertarungan Tianji akan menjadi bencana. Wu Chi mungkin tidak bisa lewat. Xie Changning mengangkat kepalanya dan berjalan perlahan mengelilingi ruangan sebelum berkata, Aku lebih suka percaya bahwa ada sesuatu daripada yang ada, Tidak ada kamu dapat menemukan cara untuk pergi ke alam iblis. Ayo! Xie Changning tidak yakin siapa murid dari sekte hidup dan mati, Tetapi karena Ying Hui dapat menyampaikan berita itu kepadanya, Itu pasti benar, sangat kredibel. Itu terkait dengan hidup dan mati Wu Chi. Hal semacam ini tidak bisa sembarangan. Ada pun alasan melepaskan Ying Hui, bahkan lebih sederhana. Dalam situasi saat ini, Saya khawatir hanya kehadiran Ying Hui secara langsung yang dapat memenangkan kepercayaan Wu Chi. Sungguh memusingkan untuk menyebabkan kekacauan besar di alam iblis, Dan kebetulan Nenek Moyang Jalan Iblingin membuka kembali upacara besar Jalan Iblis. Putri, Ying Hui ragu-ragu sejenak, Tetapi akhirnya berkata, Saya khawatir Gulan tidak memiliki keberanian untuk menyerang Wu Chi tanpa izin. Sekarang masalah ini saya khawatir itu telah terjadi. Hal itu disetujui oleh Kaisar Langit. Dikatakan bahwa itu adalah Tuan Gulan. Bahkan Raja Bintang kegelapan tidak akan berani mengambil tindakan terhadap permaisuri Putri Changning tanpa alasan apapun, Bahkan jika Kaisar Langit telah mengeluarkan perintah untuk membatalkannya, pernikahan. Hal ini pasti atas kehendak Kaisar Surga. Tentu saja tidak bisa berupa titah yang tegas, Hanya bisa berupa instruksi lisan. Namun, ini cukup merepotkan. Tidak sulit bagi Ying Hui untuk menyelinap ke alam iblis. Setelah bertahun-tahun berbisnis, Dia juga mengincar alam iblis. Namun, begitu dia berkonflik dengan Gulan Tianjun karena insiden Wu Chi dan mengungkap identitasnya, I saya khawatir Kaisar Surga tidak akan mampu menjelaskannya. Kecuali benar-benar diperlukan, kamu tidak perlu datang sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya, Xie Changning berkata perlahan, Sampaikan saja beritanya kepadanya, Dan biarkan dia menangani sisanya sendiri. Dia telah menyebabkan kekacauan besar, Dan dia tidak bisa itu membuatnya begitu nyaman. Ada sedikit rasa kesal di antara alisnya, Dan Xie Changning berkata dengan dingin, Bukankah dia mengatakan bahwa dia telah melangkah ke Star Lord, Dan bahkan memasuki Meishan. Karena dia berani pergi ke alam iblis, Dia harus melakukannya. Dengan persiapan mental ini, Dia bisa Mengatasinya sendiri. Berdasarkan pemahamannya terhadap Xie Changning, Ini pasti pernyataan kemarahan. Jika kita benar-benar sampai ke alam iblis, Di mana kita bisa membiarkan Wu Chi menanganinya sendiri. Benar saja, sebelum yang lain pergi, Suara Xie Changning terdengar lagi. Ying Hui, Jika itu pilihan terakhir, Bawa dia kembali kepadaku bagaimanapun caranya. Mendengar ini, Ying Hui merasa takut. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat mata tegas Xie Changning pada akhirnya, Dia tidak bisa berkata apa-apa. Wu Chi telah kerasukan. Jika benar-benar perlu untuk membawa Wu Chi kembali ke surga, Itu sama saja dengan secara terang-terangan tidak menaati kehendak kaisar surga. Pada saat itu, Jika Xie Changning ingin mempertahankan Wu Chi, Dia mungkin harus membayar mahal juga. Yang ini bagaimanapun caranya tapi tentu saja itu tidak bohong. Tapi, pada saat ini, Bagaimana dia bisa mengatakan tidak? Memikirkan hal ini, Ying Hui hanya bisa tersenyum pahit. Jika dia bisa memutar balik waktu, Dia tidak akan pernah memprovokasi Wu Chi, Apalagi membiarkan Wu Chi dan Putri Changning saling mengenal. Bajingan ini benar-benar mampu menimbulkan masalah. 800.